Cersil api di Bukit Menoreh Jelit 315 Jika demikian, Ki Gede Menoreh memang harus menjadi sangat berhati-hati Berkata Ki Patih, Menoreh harus benar-benar bersiap menghadapi kemungkinan buruk yang dapat terjadi Ki Lurah pun harus menyiapkan prajurit dari pasukan khusus Mungkin pasukan itu dengan tiba-tiba saja harus dipergunakan Ya, Ki Patih Kami di Tanah Perdikan Menoreh akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya Dari pembicaraan kami dengan orang-orang yang sudah tertangkap itu Kami dapat menduga bahwa sasaran antara mereka adalah Tanah Perdikan Menoreh Dengan nada rendah Ki Patih itu pun berkata Tetapi para petugas Sandi yang lain tentu akan segera mengirimkan laporannya berturut-turut Kami akan selalu menunggu perintah Datanglah setiap kali, Ki Lurah Kita akan membuat pertimbangan bersama Kecuali jika keadaan mendesak, kau dapat datang kapanpun juga Jika kau berhalangan karena sesuatu hal, kau dapat memerintahkan kepercayaanmu Tetapi orang itu harus lebih dahulu kau perkenalkan kepadaku Aku tidak ingin berhubungan dengan orang yang salah Jika aku belum mengenal kepercayaanmu, maka dapat saja terjadi orang yang tidak kita inginkan datang untuk menyadap keteranganku yang seharusnya hanya dapat kau dengar Baik, Ki Patih Pada kesempatan lain, aku akan datang bersama seseorang yang dapat mewakili aku berhubungan dengan Ki Patih Pembicaraan antara Ki Patih dan Agung Sedayu masih berlangsung beberapa lama namun kemudian Ki Lurah itu pun minta diri Salam ku bagi Ki Gede, berkata Ki Patih ketika Agung Sedayu meninggalkan Serambi Kepatihan Sejenak kemudian, maka Agung Sedayu itu pun sudah berpacu kembali ke Tanah Perdikan Ketika mereka sampai di tepian kali praga Agung Sedayu dan mengiringnya harus menunggu rakit yang akan membawa mereka menyeberang Hati-hatilah, bisik Agung Sedayu kepada kedua pengawalnya Ada apa Ki Lurah? Dua orang berkuda itu mengikuti kita demikian kita keluar pintu gerbang Mataram Kedua orang pengiringnya itu termangu-mangu sejenak Namun Ki Lurah itu pun berdesis pula Jangan berpaling Mereka berada hanya beberapa langkah di belakang kalian Kedua orang pengawal Agung Sedayu iur tidak berpaling Sementara Agung Sedayu pun berkata, jika rakit yang menepi itu nanti merepat, kita jangan tergesa-gesa naik Kita akan menunggu rakit yang baru bertolak dari tepian sebelah barat itu Kedua pengawalnya pun mengangguk Karena itulah, maka ketika rakit yang pertama merapat ketepian, Agung Sedayu dan kedua pengawalnya justru tidak bergerak ke arah rakit itu Tetapi justru ke arah lain Kedua orang berkuda yang disebut oleh Agung Sedayu itu memang terkejut Mereka juga sudah bergerak menuju ke rakit yang menepi Namun agaknya keduanya tidak menunda keberangkatan mereka Jika mereka juga tidak naik ke rakit itu Maka Agung Sedayu dan kedua orang pengawalnya tentu segera mengetahui Bahwa kedua orang itu memang sedang mengikuti mereka Bahwa Agung Sedayu dan kedua pengawalnya urung naik ke rakit itu pun merupakan pertanda Bahwa mereka telah mengetahui bahwa kedua orang itu sedang mengikuti mereka Sambil mengumpat, kedua orang itu pun kemudian naik ke rakit sambil membawa kuda mereka Beberapa orang yang lain pun segera naik pula sehingga rakit itu pun menjadi penuh Sementara itu, Agung Sedayu dan kedua pengawalnya masih berada di tepian Sambil tersenyum Agung Sedayu memandang kedua orang yang sudah berada di atas rakit Yang bahkan rakit itu pun muai bergerak melintasi kali praga Meskipun demikian Agung Sedayu pun berpesan kepada kedua orang pengawalnya Berhati-hatilah Mungkin kedua orang itu masih akan menunggu kita di seberang sungai Kedua orang pengawalnya mengangguk Sejenak kemudian, ketika rakit berikutnya merapat di tepian Barulah Agung Sedayu dan kedua orang pengawalnya naik ke atas rakit sambil membawa kuda-kuda mereka Beberapa saat kemudian, ketiganya telah memacu kuda mereka menyusuri jalan bulak yang luas di atas tanah Di tanah perdikan menoreh Ternyata kedua orang itu tidak menunggu kita desis Agung Sedayu Sebenarnya lah kedua orang yang mengikuti Agung Sedayu dan kedua pengawalnya itu tidak mereka lihat lagi Siapakah kira-kira mereka bertanya Agung Sedayu? Tetapi kedua pengawalnya menggeleng Seorang di antaranya menjawab Kami sama sekali tidak mempunyai petunjuk apapun tentang mereka, kilurah Agung Sedayu mengangguk-angguk Tetapi ia tidak bertanya lagi Beberapa saat kemudian mereka telah memasuki pintu gerbang barak mereka Agung Sedayu sempat beristirahat beberapa lama di baraknya Setelah berbicara dengan orang-orang yang dipercaya untuk memimpin barak itu selama ia tidak ada di barak Maka Agung Sedayu pun kemudian telah meninggalkan baraknya pulang ke Padukuhan Induk Agung Sedayu memang agak terlambat pulang Meskipun Sekar Mirah tahu bahwa Agung Sedayu pergi ke Mataram Namun ia masih juga merasa resah Demikian pula para penghuni rumah itu yang lain Meskipun Agung Sedayu berilmu sangat tinggi Tetapi jika ia dihadapkan kepada lima atau enam orang berilmu Maka pada satu tataran tertentu Agung Sedayu akan dapat dikalahkan Tetapi jantung Sekar Mirah berdetang dengan irama yang wajar kembali Ketika Agung Sedayu kemudian datang memasuki halaman rumahnya Hanya kepada Sekar Mirah Agung Sedayu bercerita tentang pembicaraannya dengan kipatih Setiap kali aku harus menghadap untuk saling bertukar keterangan Berkata Agung Sedayu malam itu kepada Sekar Mirah Sekar Mirah mengangguk-angguk Dengan nada dalam ia pun berkata Apakah persoalan di tanah perdikan ini timbul Bahkan mungkin akan terjadi benturan kekuatan yang besar Karena aku memiliki tongkat baja putih? Tidak, Mirah Bukan itu tanah perdikan menoreh Ternyata telah menjadi sasaran antara tanah ini Akan dijadikan landasan untuk meloncat ke Mataram Serta lumbung bahan pangan bagi sebuah kekuatan yang akan menghancurkan Mataram Tetapi bukankah Mataram bukan sebuah pedukuhan kecil yang hanya mempunyai 25 orang pengawal? Kekuatan Mataram berada di berbagai tempat, Mirah Jika Mataram pernah menyatakan wilayah yang luas Karena Mataram menghimpun kekuatan yang tersebar itu Bukankah dalam keadaan yang khusus, Mataram dapat melakukannya? Tentu Mirah Tetapi Mataram memerlukan waktu untuk itu Bukankah Mataram dapat melakukannya sejak sekarang? Mirah Persoalan yang dihadapi oleh Mataram bukan hanya sekelompok orang yang akan mempergunakan tanah perdikan ini sebagai landasan Di wilayah-wilayah lain juga perlu mendapat pengawasan agar tatanan pemerintahan dapat berlangsung tertib Sekar Mirah mengangguk-angguk Dengan demikian, maka tanah perdikan menoreh harus lebih bertumpu pada kekuatan sendiri yang harus dipersiapkan dengan baik Tetapi para prajurit dari pasukan khusus Mataram yang ada di tanah perdikan menoreh Akan dapat menjadi bagian dari kekuatan yang ada di tanah perdikan menoreh Di hari-hari berikutnya, maka tanah perdikan menoreh memang mulai mempersiapkan diri dengan baik Meskipun dengan hati-hati agar tak menimbulkan keresahan Kerjasama dengan para prajurit di barak pun berlangsung semakin baik Karena prajurit dari pasukan khusus itu selain dipimpin agung sedayu Juga merasa tinggal di tanah perdikan itu Dalam pada itu, gelagah putih pun telah memberitahukan kepada agung sedayu Bahwa para pengawal tanah perdikan menoreh Dalam kesibukannya sehari-hari di sawah, ladang dan bahkan di mana-mana telah mengamati keadaan dengan seksama Ada di antara mereka yang melihat bahwa ada orang-orang tertentu yang rasa-rasanya selalu mengawasi tanah perdikan ini Awasi mereka, perintah agung sedayu Para prajurit dalam tugas sandi yang bertugas di tanah perdikan dan tinggal di padukuhan Padukuhan membenarkan penglihatan para pengawal itu, karena mereka pun telah pernah melihat pula Bahkan mereka sedang mengamati secara khusus beberapa orang yang mereka curigai Dengan demikian, maka para petugas sandi dari tanah perdikan menoreh dan petugas sandi dari barak pasukan khusus telah bekerja keras untuk mengamati seluruh daerah tanah perdikan menoreh Tetapi mereka pun sadar, bahwa petugas sandi dari gerombolan yang ingin menjadikan tanah perdikan menoreh sebagai landasan perjuangan mereka untuk menggapai Mataram Juga sudah lewat, mungkin mereka menyamar sebagai pedagang dan berada di pasar-pasar yang tersebar di seluruh tanah perdikan Mungkin mereka merayap dengan diam-diam di selah-selah pebukitan dan di hutan-hutan hereng pegunungan Karena itu, mereka harus berhati-hati menjalankan tugas mereka sedangkan para pemimpin prajurit dari pasukan khusus di tanah perdikan pun menyadari pula bahwa barak mereka tentu juga mendapat pengawasan khusus dari orang-orang yang mengaku keluarga perguruan kadung jati yang akan mereka bangun kembali Karena itulah, maka kadang-kadang memang terjadi benturan-benturan kecil antara para petugas sandi dari kedua belah pihak Seakan-akan mereka saling merunduk Yang lengah akan menjadi korban kecerdikan dan bahkan kadang-kadang kelicikan lawannya Dalam keadaan yang semakin gawat, maka Sekar Mirah dan Raraulan menjadi semakin hati-hati Mereka sadar bahwa niat para pengikut kisah balintang untuk menculik Raraulan tidak akan pernah padam Raraulan akan dapat dipergunakan untuk memaksa kilurah dan nyilurah agung sedayu untuk menyerahkan tongkat baja putihnya dengan serasang tongkat baja putih Maka keinginan kisah balintang untuk memimpin perguruan kedung jati yang baru itu akan dapat tercapai Di rumah kilurah, empuisa nata tidak henti-henti menasehati titik anak perempuannya agar ia benar-benar melupakan impian-impiannya Untuk bersama-sama dengan kisah balintang menguasai satu himpunan kekuatan yang sangat besar Mimpi itu akan dapat menyesatkan jalan hidupmu empuisa nata menekankan Dari hari ke hari memang nampak perubahan pada diri Nyidwani Ia tidak lagi terlalu banyak merenung Nyidwani itu selalu berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya dengan keluarga kilurah dan nyilurah agung sedaya Dengan demikian, maka kecurigaan kilurah dan nyilurah kepada Nyidwani pun menjadi semakin menyusut Apalagi empuisa nata tidak jemu-jemunya selalu memberi petunjuk kepada anak perempuannya itu Agar ia benar-benar merubah jalan hidupnya Di samping kesiagaan di tanah perdikan, maka seperti pesan Kipatih Mandaraka setiap kali kilurah agung sedayu Pergi ke Mataram untuk menghadap Dengan demikian, maka kedua belah pihak dapat saling bertukar keterangan Kedua belah pihak juga dapat menyesuaikan langkah-langkah yang akan diambil Namun agung sedayu terkejut juga ketika pada suatu kali, Kipatih Mandaraka itu berkata kilurah Agaknya orang-orang dari Pati, Demak dan Jipang tidak hanya mengamati tanah perdikan saja Tetapi Kitu Menggung Untara telah berhasil menangkap dua orang petugas sandi yang mempunyai hubungan dengan rencana untuk membangun kembali perguruan Kedung Jati Apakah mereka juga akan menyusup lewat timur? Mungkin tidak Tetapi agaknya mereka ingin mengetahui, apakah ada kekuatan dari Jati Anom atau Sangkal Putung yang dikirim ke tanah perdikan Apakah petugas sandi itu tidak dapat memberikan keterangan tentang tugas-tugas mereka? Mereka adalah orang-orang yang keras hati Sampai saat ini, mereka masih belum mau mengatakan apa-apa Tetapi para prajurit di Jati Anom masih bersabar Mungkin besok atau lusa orang itu mau mengatakan sesuatu tentang tugas-tugas mereka Selain dari Jati Anom, apakah pernah ada laporan dari Sangkal Putung? Belum, Kilurah Tetapi menurut dugaanku, tentu juga ada petugas sandi yang berkeliaran di Sangkal Putung Karena mereka tahu bahwa Nyilurah Agung Sedayu berasal dari Sangkal Putung Mereka pun tahu bahwa di kademangan Sangkal Putung juga tersimpan kekuatan yang cukup besar Bahkan sejak Sangkal Putung menjadi sasaran kekuatan Jipang yang dipimpin oleh Macan Kepatihan yang juga salah seorang pemimpin perguruan Kedung Jati Agung Sedayu mengangguk sambil berkata apakah Adi Suandaru perlu mendapat peringatan khusus tentang hal ini, Ki Patih? Aku kira masih belum perlu, Kilurah Jika hal itu diperlukan, biarlah Kitu Menggung Untara mengambil langkah-langkah seperlunya, agar ada kesatuan sikap antara Para prajurit di Jati Anom dengan para pengawal kademangan Sangkal Putung Jadi apakah itu berarti bahwa Kakang Untara lah yang akan mendapat perintah untuk tugas itu? Ya, biarlah aku berbicara dengan Kitu Menggung pada kesempatan lain Dengan demikian, maka Agung Sedayu pun mendapat gambaran bahwa jaringan sandi dari orang-orang yang berniat untuk menyusun kembali perguruan Kedung Jati itu sangat luas Sehingga karena itu, maka Agung Sedayu pun yakin bahwa Kisabalintang bukanlah orang yang mampu mengendalikan kekuatan yang besar itu Seandainya pada suatu saat Kisabalintang berhasil mendapatkan serasang tongkat baja putih Sehingga bersama dengan Nyidwani menjadi pemimpin dari perguruan Kedung Jati yang akan mereka bangun Maka keduanya tentu akan kecewa Kisabalintang dan Nyidwani harus melihat kenyataan bahwa mereka hanyalah sebagian kecil saja dari gerakan yang sedang berputar Yang justru berada di luar kemampuannya untuk mengendalikannya Ketika kemudian Agung Sedayu kembali ke baraknya maka ia pun telah memerintahkan kepada para prajuritnya untuk menjadi semakin berhati-hati Ternyata kita berhadapan dengan kekuatan yang besar yang telah membuka jaringan pengawasan yang luas Berkata Agung Sedayu kepada beberapa orang pemimpin baraknya Agung Sedayu pun kemudian telah menceritakan bahwa para prajurit di Jati Anom juga sudah menangkap petugas Sandi dari kekuatan yang masih belum menampakkan dirinya dengan jelas itu Dengan demikian berarti bahwa pengamatan mereka terhadap Mataram telah mereka lakukan dari banyak sisi Bahkan mungkin mereka sedang membuat perhitungan manakah yang lebih menguntungkan Apakah mereka akan meloncat ke Mataram dari barat atau dari timur Tetapi agaknya mereka akan tetap memilih untuk membuat landasan di tanah perdikan menoreh Meskipun Jati Anom dan sekitarnya serta sangkal putung dan kademangan-kademangan di sebelah menyebelahnya adalah daerah yang subur Namun mereka akan memperhitungkan bahwa pasukan untara dan pengawal kademangan sangkal putung terlalu kuat untuk mereka hadapi Tanda petik Mereka menganggap kita di sini lebih lemah? Bertanya salah seorang pembantu Agung Sedaya Agaknya memang demikian Dasar perhitungan mereka adalah bahwa jumlah prajurit di Jati Anom berlipat ganda dari jumlah kita di sini Tanda petik Tetapi itu bukan ukuran jawab yang lain Aku tahu Bahkan kemampuan prajurit secara pribadi juga harus diperhitungkan Tetapi apakah orang-orang, katakanlah semuanya benar-benar akan menyatu dalam lingkaran perguruan Kedung Jati itu Sempat membuat perhitungan sampai sekian jauh Mereka tentu hanya memperhitungkan jumlah Kita tahu bahwa kesatuan yang berada di Jati Anom adalah kesatuan yang besar Sedangkan jumlah para pengawal kademangan sangkal putung juga cukup besar Tanda petik Jika demikian, maka bahaya yang membayangi tanah perdikan menoreh adalah benar-benar bahaya yang diperhitungkan dengan sungguh-sungguh Ya, itulah sebabanya, maka kita akan terlibat langsung jika rencana itu benar-benar mereka laksanakan Tanda petik Bukankah Kipatih tetap tidak berkeberatan Berkeberatan untuk langsung terjun ke arena? Ya, Agung Sedayu mengangguk Katanya tentu saja Kipatih tidak akan berkeberatan Ancaman ini akhirnya akan tertuju ke Mataram Bahkan Kipatih akan memberikan bantuan sesuai dengan kemungkinan yang dapat dilakukan Tanda petik Para pemimpin dari barak pasukan khusus itu Mengangguk-angguk Seorang di antara mereka berkata kami sudah siap kapampun kami harus terjun Tanda petik Mulai besok, perkuat kelompok prajurit yang meronda berkeliling Demikianlah pula gelombang perondaannya pun harus ditambah Tanda petik Hari itu Agung Sedayu pun terlambat pulang Tetapi Sekar Mirah tahu bahwa Agung Sedayu hari itu telah pergi ke Mataram Malam itu Agung Sedayu telah menghadap Ki Gede bersama Sekar Mirah Agung Sedayu telah memberitahukan kepada Ki Gede hasil pembicaraannya dengan Kipatih Sambil mendengarkan laporan Agung Sedayu, Ki Gede mengangguk-angguk Ia pun membayangkan bahwa kekuatan dari orang-orang yang akan menjadikan tanah perdikan menoreh sebagai landasan untuk bergerak ke Mataram Adalah kekuatan yang besar Mereka terdiri dari para prajurit pati yang dapat dihimpun dan dikelabui oleh para perwira yang mendendam kepada Mataram Kemudian kekuatan yang tersisih dari pajang dan harus kembali ke demak Sedangkan yang lain adalah sisa-sisa kekuatan Jipang atau keturunan mereka yang merasa wajib membalas dendam Mereka telah bergabung dengan kisah balintang yang ingin membangun Kembali perguruan ke Dung Jati, bekerja bersama dengan orang-orang yang mempunyai pamrihnya masing-masing Karena itulah, maka Ki Gede pun telah memerintahkan kepada prastawa untuk menghimpun semua kekuatan Bukan hanya para pengawal Tetapi setiap orang mempunyai kewajiban untuk membela dan mempertahankan tanah perdikan menoreh menurut kemampuan masing-masing Jika laki-laki harus menghadapi lawan di medan perang, maka biarlah perempuan-perempuan menyiapkan makan serta kebutuhan-kebutuhan yang lain Latihan-latihan perlu diselenggarakan di semua padukuhan Jika terpaksa sedikit menimbulkan keresahan, hal itu tidak dapat kita hindari Tanda petik Ketika kemudian malam menjadi semakin malam, maka Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun mohon diri untuk pulang Ketika mereka memasuki regol halaman rumah mereka, terasa suasana yang berbeda Mereka merasakan getar yang aneh di dalam jantung mereka Agaknya sesuatu telah terjadi Mirah Desis Agung Sedayu Ya sahut Sekar Mirah Dengan hati-hati mereka memasuki halaman rumah Ketika mereka pergi ke rumah Ki Gede, penghuni rumah itu lengkap ada di rumah Mungkin Gelagah Putih, Sabung Sari dan Sayogia pergi Seandainya demikian, Ki Wijil, Nyi Wijil Ki Jaya Raga dan Raraulan ada di rumah Ternyata bagian depan rumah itu menjadi lengang Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun kemudian melingkari rumah mereka dan langsung pergi ke halaman belakang Sebelum mereka sampai di halaman belakang, mereka justru terhenti, mereka mendengar pertengkaran di halaman belakang Suara Nyidwani Desis Sekar Mirah Mereka pun menjadi semakin berhati-hati Di sudut rumah yang gelap mereka bergeser ke halaman belakang Kakang Desis Sekar Mirah Sekar Mirah itu pun melihat Nyidwani di bawah cahaya oncor di sebelah pintu dapur Berdiri tegak sambil menggenggam tongkat baja putih Sekar Mirah Di sekitarnya berdiri Ki Jaya Raga, Ki Wijil, Nyi Wijil, Gelagah Putih, Sabung Sari, Sayogia dan Empui Sanata Yang membuat darah Sekar Mirah seakan-akan berhenti mengalir adalah bahwa Nyidwani sudah menguas air Raraulan Tongkat baja putih itu menekan leher Raraulan, sementara dengan tangannya yang kuat, Nyidwani menggenggam tongkat itu hampir di ujung dan pangkalnya Bagaimana mungkin itu dapat menemukan tongkat kudesis Sekar Mirah? Ternyata Nyidwani adalah seorang yang sangat pandai berpura-pura Selama ini seakan-akan ia sudah menjadi baik Beberapa kali kejujurannya nampaknya teruji Ayahnya pun selalu memberikan petunjuk-petunjuk dan didengarkannya dengan patuh Tanda petik Salahku, Kakang Aku selalu mudah percaya kepadanya Ternyata ayahnya pun seorang yang licik Kepura-puraan selalu menasehatinya dan Nyidwani pun berpura-pura mendengarkannya dengan patuh Tetapi inilah akhirnya Tanda petik Aku akan berbicara dengan Nyidwani Aku sudah tidak mungkin mengampuninya lagi Geram Sekar Mirah Keduanya pun kemudian telah mendekat dengan hati-hati Demikian Nyidwani melihat keduanya Maka tongkat bajap putih itu semakin menekan lehera rawulan Dengan garang Nyidwani itu pun berkata Jangan mendekat jika kalian mencoba mendekat Anak ini akan mati Inikah akhir dari ketulusan yang nampak pada dirimu itu Nyidwani bertanya Sekar Mirah Aku tidak peduli Aku memerlukan tongkat bajap putih ini Karena itu, mingirlah, atau rara wulan akan mati Tanda petik Sekar Mirah justru melangkah maju Sementara Nyidwani berteriak Jangan maju lagi Atau aku membunuh anak ini Nyidwani berkata Sekar Mirah dengan suara bergetar Sudah dua kali kita bertempur Aku tidak benar-benar berusaha membunuhmu Tetapi sekali iri, aku tantang kau bertempur Pergunakan tongkat bajap putih Kita akan mengetahui Siapakah yang akan memenangkan perang tanding ini Jika kau berhasil membunuhku Kau dapat membawa tongkat bajap putih itu tanpa diganggu Tetapi jika kau kalah Maka kali ini kau akan mati Persetan dengan perang tanding Jawab Nyidwani lantang Aku tahu Bahwa kau mempunyai ilmu lebih tinggi dari ilmuku Karena itu Aku tidak terlalu bodoh untuk menerima tantanganmu Tanda petik Kau licik sekali Aku tidak berkeberatan kau anggap licik Tetapi aku memerlukan tongkat bajap putihmu ini Tanda petik Nyidwani Sekar Mirah menjadi semakin marah kau kira kau mampu meloloskan dirimu Tanah perdikan menoreh tidak hanya selembar daun jati Mungkin kau dapat keluar dari halaman ini Tetapi bagaimana mungkin kau dapat keluar dari tanah perdikan ini Tanda petik Agung Sedayu Geram Nyidwani sediakan aku seekor kuda Aku memerlukan kuda gelagah putih yang tegar Aku akan pergi sambil membawa rara wulan Jika kalian tidak menurut perintahku Maka yang akan kalian temui hanyalah mayatnya saja Semuanya jadi terdiam Tidak seorang pun tahu apa yang sebaiknya harus mereka lakukan Agung Sedayu, gelagah putih dan sabung sari Tanpa berjanji telah berdiri di sisi yang saling berseberangan Mereka tidak mempunyai pilihan lain Salah seorang dari mereka yang berdiri di belakang punggung Nyidwani harus melakukannya Menyerang Nyidwani dari jarak jauh Tetapi hal itu harus dilakukan dengan sangat berhati-hati Agar serangan itu tidak justru melukai rara wulan sendiri Namun dalam pada itu Tiba-tiba saja Empuisanata melangkah maju Wajahnya merah membara Giginya gemeretak Matanya bagaikan memancarkan api kemarahan di dalam dadanya Duani Empuisanata itu menggeram jadi selama ini semua kata-kataku Semua nasihatku dan semua petunjuk ke jalan kebaikan itu kau anggap desirangin saja Tanda petik Aku bukan anak-anak lagi, ayah Ayah tidak usah mengajari aku lagi Aku sudah tahu mana yang terbaik bagiku Selama ini ayah selalu menyalahkan aku mencela melarang Marah dan menganggap aku masih saja kanak-kanak Sekarang sebaiknya ayah terbangun Pandanglah aku ayah Aku ternyata sudah lebih dari dewasa Aku bukan lagi gadis remaja yang cengeng Orang-orang yang berdiri di seputar tempat itu mengikuti perkembangan keadaan dengan tegang Agung Sedayu dan Sekar Mirah masih saja curiga Bahkan mereka bertanya di dalam hati mereka masing-masing permainan apalagi yang akan dilakukan oleh ayah dan anak perempuannya itu Sementara itu Nyi Duani pun berteriak sekali lagi Agung Sedayu Sediakan kuda gelagah putih Beri aku jalan sampai ke halaman depan Biarkan aku naik ke punggung kuda dengan gadis ini dan meninggalkan kalian Jika kalian tidak mengganggu aku, maka kalian akan menemukan raraulan Dalam keadaan hidup Tetapi jika ada di antara kalian atau orang-orang tanah perdikan menoreh yang berbuat macam-macam Maka raraulan akan mati Tongkat baja putih ini akan mencekiknya dan mematahkan bilang leharnya Namun tiba-tiba saja raraulan itu berteriak Jangan hiraukan aku Ambil tongkat baja mbokayu Sekar Mirah Tanda petik Suara raraulan terputus Ketika Nyi Duani menekan lehera raulan dengan tongkat baja putih itu Maka rasa-rasanya lehera raulan benar-benar telah tersumbat Ia bukan saja tidak dapat berteriak Tetapi jalur pernafasannya pun seakan-akan telah terputus Sehingga raraulan itu kemudian telah terbatuk-batuk dan bahkan hampir saja ia muntah Jangan cengeng atau berpura bentak Nyi Duani jika kau mencoba berbuat sesuatu Maka kau akan benar-benar mati Tanda petik Orang-orang yang berdiri mengitari Nyi Duani itu memang menjadi bingung Namun empuisa nata pun kemudian berkata Duani Meskipun sudah lewat dewasa Meskipun kau sudah cukup berpengalaman Tetapi aku adalah ayahmu Sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun aku adalah ayahmu Karena itu, dengarlah nasihatku Tanda petik Dahulu aku anak ayah Sekarang aku sudah mampu tegak di atas kaki sendiri Karena itu, aku bukan lagi anak ayah yang masih harus mendengarkan nasihat-nasihat Larangan-larangan, ancaman dan segala macam peraturan yang memuakan Itulah sebabnya saudara-saudaraku telah melarikan diri dari sisi ayah Duani jadi kau menganggap dirimu sudah bukan anakku lagi Sehingga hubungan keluarga di antara kita sudah terputus Tanda tanya Ya Jawab Nyi Duani singkat Bagus Jika demikian kita sekarang adalah orang lain Kau bukan anakku lagi Karena itu, maka aku akan mengambil sikap Tanda petik Nyi Duani termangu-mangu sejenak Sementara itu empuisanak tak melangkah mendekatinya sambil berkata Serahkan tongkat bajak putih itu kepadaku Kau tidak berhak memilikinya Aku akan mengembalikannya kepada pemiliknya Dengan nada tingginya Duani pun kemudian menyahut aku memerlukannya Tongkat bajak putih ini akan menjadi milikku Tanda petik Tidak suara empuisan atapun meninggi pula serahkan kepadaku Tidak Kau tahu, aku akan dapat membunuhmu Seberapapun tinggi ilmumu, namun ilmumu masih belum sehitamnya kuku dibanding dengan ilmuku Kau tahu itu Tanda petik Jangan maju lagi Tanda petik Kau sendiri yang telah memutuskan hubungan di antara kita Karena itu, maka aku tidak akan pernah menyesal jika aku membunuhmu karena aku udah membunuh anakku Jika kau maju lagi, Raraulan akan mati Tanda petik Aku tidak peduli dengan Raraulan Ia bukan sanak dan bukan kadangku Yang penting bagiku, aku harus dapat membunuhmu Membunuh nimpi-mimpi burukmu Membunuh orang yang telah menghinaku dan mencampakan aku ke dalam kesendirian di dunia ini Tanda petik Suara empuisanata menggelapar bagaikan mengguncang lagi Dedaunan pun telah bergoyang-goyang seperti diputar oleh angin pusaran Bumi tempat berpijak pun rasa-rasanya bagaikan bergetar Ayahnya Duwani menjadi cemas Ternyata empuisanata benar-benar menjadi sangat marah Sementara itu empuisanata berkatanah, bersiaplah Duwani Apapun yang akan kau lakukan terhadap gadis itu aku tidak peduli Aku memang merasa lebih baik bahwa kau Benar-benar tidak ada lagi di muka bumi daripada kau masih hidup Tetapi aku sudah tidak lagi mempunyai anak seorang pun Pada kesempatan lain, aku bersumpah untuk memburu dan membunuh kisah balintang sampai di ujung bumi sekalipun Kau tahu bahwa aku mampu melakukannya Tanda petik Nyi Duwani benar-benar menjadi gemetar Ia tidak pernah melihat ayahnya marah seperti itu Ia tahu bahwa ayahnya memang seorang yang keras Tetapi ayahnya jarang sekali marah, apalagi marah sampai ke puncak Sementara itu, Nyi Duwani pun tahu benar Bahwa ayahnya adalah seorang yang berilmu sangat tinggi Sejak ayahnya terlibat dalam pertempuran melawan Kijaya Raga di Tanah Perdikan itu Ia merasa bahwa ayahnya memang belum sampai ke puncak ilmunya Namun sekarang untuk menghadapinya Agaknya ayahnya benar-benar akan melumatkan menjadi debu Dalam kebingunan itu, Nyi Duwani tidak tahu apa yang harus dilakukannya Ia berdiri saja termangu-mangu Namun terasa bahwa jantungnya berdegup semakin cepat dan keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya Namun dalam pada itu, Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun menjadi semakin berhati-hati menghadapi empuisanata yang tidak dimengertinya itu Jika empuisanata itu justru sedang berada dalam puncak permainannya Maka ia akan menjadi sangat berbahaya Dengan tiba-tiba saja ia dapat menyerang orang-orang yang terdiri di sekitarnya Ia memiliki ilmu yang sangat tinggi Sehingga dalam sekejap, ia akan dapat membinasakan dua Atau tiga orang sekaligus Sementara orang-orang itu masih belum siap Perhatian orang-orang yang berdiri mengitari tempat itu lebih banyak ditujukan kepada Nyi Duwani daripada kepada empuisanata yang marah Orang-orang yang berdiri di sekitar tempat itu pun tidak akan menduga seandainya tiba-tiba saja empuisanata itu menebarkan ilmu pamungkasnya Namun Agung Sedayu itu pun sadar bahwa jika hal itu terjadi Sasaran pertama adalah dirinya jika empuisanata itu berniat buruk dan mampu membinasakan Agung Sedayu Maka pengaruh jiwani terhadap yang lain pun tentu akan sangat besar sekali Karena itu, maka Agung Sedayu pun telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan Jika serangan itu tiba-tiba datang, maka Agung Sedayu pun siap melawan dengan puncak ilmunya Justru karena itu, maka Agung Sedayu sengaja tidak mendekati Sekar Mirah Ia justru berdiri terpisah sehingga jika empuisanata itu menyerangnya serangan itu tidak akan menyentuh orang lain Namun dalam pada itu, selagi Nyidwani dicengkam oleh kebimbangan untuk menentukan sikap tiba-tiba saja Raraulan berusaha memanfaatkan kesempatan itu Dengan sekuat tenaganya, Raraulan menyerang ulu hati Nyidwani dengan sikunya Nyidwani yang terdiri di belakang Raraulan sambil menekan leher Raraulan dengan tongkat baja putih itu terkejut Ulu hatinya yang menjadi sasaran serangan Raraulan itu bagaikan dihentak dengan ujung penumbuk padi Nyidwani itu mengaduh perlahan Ia tidak siap mengalami serangan itu Karena itu, maka perhatiannya atas tongkat baja putihnya yang menekan leher Raraulan itu mengendor sesaat Dengan tangkasnya Raraulan pun mengangkat tongkat baja putih itu sambil merendah Sehingga lahirnya terlepas dari tekanan tongkat baja putih itu Dengan cepat Raraulan meloncat berlari menjauhi Nyidwani Ketika Nyidwani menyadari keadaan itu, maka dengan tangkasnya pun ia berusaha memburu Raraulan Bahkan tongkat baja putih di tangannya itu sudah siap diayunkannya Namun tiba-tiba saja Nyidwani itu terkejut sebelum ia sempat menyusul Raraulan Maka sepercik api seakan-akan telah menyembur dari dalam tanah Nyidwani tidak dapat dengan serta merta berhenti Ia terdorong selangkah Namun tubuhnya pun kemudian terpelanting jatuh terbanting di tanah Namun tubuh itu pun kemudian berguling-guling beberapa kail terdengar jerit Nyidwani yang kesakitan Ternyata bukan saja pakaian Nyidwani yang terbakar, tetapi kutilnya pun telah mengalami luka-luka bakar pula Semua orang terkejut menyaksikan peristiwa itu Agung Sedayu, Gelagah Putih, Sabung Sari, Ki Jaya Raga, Ki Wijil, Nyi Wijil dan anak laki-lakinya tidak merasa menyerang Nyidwani dari jarak jauh Semula mereka memang menduga bahwa serangan itu dilakukan oleh salah seorang dari mereka Namun ternyata Nyidwani itu pun mengaduh kesakitan ampuh ayah Kenapa ayah sampai hati membunuhku? Tanda petik Empu Isanata berdiri termangu-mangu Namun ia pun segera berlari mendekati anak perempuannya yang mengalami luka-luka parah di seluruh tubuhnya Duani, Duani Tanda petik Terdengar Nyidwani mengerang kesakitan Maafkan aku Duani Aku tidak mempunyai pilihan lain Aku tidak dapat melihat kau berhianat terhadap kebenaran Dan kebaikan budi Aku mencoba untuk mencegahmu Tetapi inilah yang terjadi Tanda petik Sakit, ayah Panas sekali Tanda petik Beberapa orang telah berloncatan mendekat Sementara itu raraulan telah terada di dalam dekapan sekar mirah Air Aku memerlukan air Tanda petik Gelagah putih dan sabung sarilah yang kemudian berlari ke sumur disusul oleh sayoga Sesaat kemudian, gelagah putih telah berlari-lari membawa sekelenting air Empuisanata pun kemudian menaburkan serbuk dari sebuah bumbung kecil yang nampaknya selalu dibawanya ke dalam air itu Setelah diaduknya, maka air itu pun diguyurkan ke seluruh tubuh Nyidwani yang mengalami luka-luka bakar itu Air yang sudah diaduk dengan serbuk obat itu nampaknya dapat mengurangi rasa sakit Karena itu, maka Nyidwani itu pun tidak berteriak-teriak lagi Meskipun demikian, ketika ia diangkat dan dibawa masuk ke ruang dalam, terdengar Nyidwani itu masih merintih Nyidwani pun kemudian telah dibaringkannya di pembaringan, di dalam bilik yang diperuntukkan baginya Hampir semua benang pada pakaiannya telah terbakar Karena itu, maka Nyidwani itu pun kemudian diselimutinya dengan kain panjang, karena ia tidak dapat mengenakan pakaian Api yang memercik karena ilmu empuisanata itu telah melukai hampir seluruh tubuh Nyidwani Sakit ayah rintih Nyidwani Kau akan segera menjadi baik, Duani desis ayahnya dengan suara yang bergetar Malam itu semua orang yang berada di rumah Agung Sedayu itu hampir tidak dapat tidur sama sekali Mereka, seakan-akan ikut merasakan betapa panasnya tubuh Nyidwani yang dipenuhi dengan luka-luka bakar Dengan tekun empuisanata menunggu dengan setiap kali mengusapkan air yang telah dibubui serbuk obat Namun obat empuisanata itu adalah obat yang ternyata sesuai bagi luka-luka di tabuh Nyidwani Di keesokan harinya, Nyidwani sudah mau ditinggalkan oleh ayahnya yang letih lahir dan batinnya Ia tidak lagi selalu merintih kesakitan Hanya sekali-kali terdengar Nyidwani itu berdesah Berganti-ganti Sekar Mirah dan Nyidwani menungguinya Raraulan masih dibayangi oleh ketakutan mendekati Nyidwani yang telah mencekiknya dengan tongkat baja putih milik Sekar Mirah yang berhasil, diambil oleh Nyidwani Di hari berikutnya keadaan Nyidwani menjadi semakin baik, meskipun ia masih belum dapat bangkit dari pembaringan Nyidwani sudah mau minum air putih dan makan bubur gelapung beras Ayah berkata Nyidwani dengan suara yang masih sendat Ada apa? Nyidwani bertanya ayahnya Apakah Raraulan ada di rumah? Tanda petik Ada, Duani Aku ingin bertemu dengan gadis itu, ayah Kau telah membuatnya ketakutan, Duani Aku ingin minta maaf kepadanya Tanda petik Empuisanata pun termangu-mangu sejenak Namun kemudian ia pun menemui Sekar Mirah untuk menyatakan keinginan Nyidwani bertemu dengan Raraulan Sekar Mirah mengangguk-angguk Katanya aku akan menyampaikannya empu Tanda petik Terima kasih Nyilurah Tanda petik Ketika Sekar Mirah kemudian menyampaikan hal itu kepada Raraulan Maka Raraulan pun menyatakan keseganannya dengan terus terang Raraulan berkata hatiku masih terasa sakit sekali, Mbokayu Aku memang masih juga dibayangi ketakutan Tetapi jika aku mendekati bersama Mbokayu Aku sama sekali tidak merasa takut Apalagi Nyidwani kini dalam keadaan sakit Tetapi hatiku masih belum dapat diajak berdamai Kau harus berjiwa besar Rara berkata Sekar Mirah ya ingin minta maaf kepadamu Tanda petik Nyidwani dapat saja minta maaf kepadaku Kepada Mbokayu dan kepada siapapun setelah ia gagal Tetapi jika ia berhasil Tanda petik Ia tidak akan berhasil Rara bukan kahayahnya sendiri tidak setuju dengan perbuatannya Tanda petik Raraulan termangu-mangu sejenak Namun kemudian katanya aku akan menemuinya bersama Mbokayu Ya aku akan menemanimu Empuisanata juga akan berada di dalam bilik itu Meskipun demikian Ketika akan memasuki bilik Nyidwani Raraulan nampak sangat ragu Tetapi Sekar Mirah pun kemudian melangkah di depan sambil berdesis Empuisanata ada di dalam Demikianlah Maka Raraulan pun kemudian berdiri sebelah pembaringan Nyidwani bersama Sekar Mirah Empuisanata lah yang berbisik di telinga Nyidwani Raraulan telah berada di sini Nyidwani membuka matanya ketika ia melihat Raraulan Maka Nyidwani tidak dapat menahan air matanya Dengan suara yang bergetar serta tertahan-tahan ia pun berkata Rara Maafkan aku Sebenarnya aku tidak akan sampai hati melakukannya Bahkan ketika kita pulang dari pasar Aku sudah berniat untuk melibatkan diri Ikut melindungi Rara Tetapi akhir-akhir ini Iblis itu datang lagi kepadaku dan Membujuku untuk mengambil tongkat bajak putih itu Tidak ada care lain yang dapat aku lakukan Kecuali mempergunakan Rara sebagai taruan Aku mohon maaf, Rara Raraulan berdiri bagaikan membeku Pedih di hatinya rasa-rasanya masih membekas Apalagi ketika ia mengingat rongkat bajak putih itu telah menekan lehernya Sehingga ia hampir saja menjadi muntah-muntah Nafasnya terasa terputus dan seakan ia sudah berada di ujung hidupnya Rara Kau mau memaafkan aku? Namun sebelum Raraulan menjawab Empuisanata pun bertanya Siapakah yang telah datang kepadamu itu, Duwani? Kisah balintang Titik Kapan? Tanda petik Beberapa kali ia datang, ayah Ia menyamar Kadang-kadang ia berhenti dengan pikulan dawayatnya di depan regol rumah ini Ia berbicara tanpa berpaling dan aku mendengarkannya dari dalam regol Lain kali ia datang dalam wujud yang lain Tanda petik Ia membujukmu untuk mengambil tongkat bajak putih itu Tanda tanya Ya ayah Tanda petik Dan kau terpengaruh lagi? Tanda petik Ya, ayah terdengar nyiduani itu terisak Katanya Kemudian Hatiku memang rapuh ayah Tanda petik Kau harus mengingatnya, Duwani kau tidak boleh lagi kehilangan penalaran lagi Empuisa Nata berhenti sejenak Lalu ia pun bertanya pula apakah pada malam kau mengambil tongkat bajak putih itu ia berada di sekitar rumah ini pula? Ya, ayah Kau yakin desak Empuisa Hatta? Aku sudah mendengar isyaratnya Empuisa Nata mengangguk-angguk Ia pun kemudian berkata jika demikian Apakah kira-kira kisah balintang tahu apa yang terjadi? Agaknya ia mengetahuinya ayah Tetapi ada baiknya juga Duwani Mereka langsung dapat melihat kegagalanmu Ya ayah Kau tidak usah menghiraukannya lagi Apapun yang akan dilakukan oleh kisah balintang Kau tidak usah ikut campur Kau pun harus melupakan mimpimu tentang tongkat bajak putih itu Berkata Empuisa Nata Bahkan kemudian katanya Duwani Seandainya kau mencobanya lagi Maka aku pun tidak akan jera untuk memberi peringatan kepadamu Jika karena itu Maka kau benar-benar terbunuh Itu adalah satu akibat yang dapat saja terjadi Meskipun tidak aku inginkan Ya ayah jawab Nyi Duwani Nah, berbicara dengan Rara Wulan sekarang Rara berkata Nyi Duwani Kemudian aku telah hilaf Pada saat-saat aku dalam keragu-raguan Kisah balintang itu Datang Ia telah memberikan perintah-perintah yang disertai dengan janji dan harapan-harapan Sehingga jantungku telah terguncang lagi Rara Wulan termangu-mangu sejenak Namun kemudian ia pun mengangguk Aku ingin mendengar kesediaanmu memaafkan aku Rara Wulan menarik nafas panjang Ketika ia berpaling kepada Sekar Mirah Maka Sekar Mirah pun mengangguk kecil Dengan demikian Maka Rara Wulan itu pun kemudian berkala Aku maafkan kau, Nyi Duwani Nyi Duwani memandang Rara Wulan dengan matu yang bersinar Rara Wulan pun melihat wajah Nyi Duwani menjadi cerah Dengan tangannya yang lemah Nyi Duwani menggapai tangan Rara Wulan Kemudian dia ciumnya sambil berdesis Bukan hanya wajahmu saja yang cantik, Rara Wulan Tetapi hatimu juga cantik Rara Wulan justru tersipu-sipu Katanya terima kasih, Nyi Duwani Aku tidak ingin menyakitimu Tetapi aku tidak mempunyai kera lain Kisah Balintang itu pun minta aku melakukan hal itu atasmu Sudahlah Lupakan saja Nyi Duwani Nyi Duwani mengangguk kecil Tetapi matanya menjadi basah Beberapa saat Rara Wulan bersama Sekar Mirah berada di bilik Nyi Duwani Namun kemudian keduanya pun meninggalkan Nyi Duwani yang terbaring lemah Sambil melangkah keluar Sekar Mirah berdesis beristirahatlah dengan baik Nyi Duwani tidak menjawab Tetapi ia mengangguk kecil Dalam pada itu, setelah Rara Wulan menyatakan kesediaannya memberi maaf Maka terasa beban di dada Nyi Duwani menjadi berkurang Kepada ayahnya ia berkata apapun yang akan terjadi atas diriku Ayah, aku tidak akan menyesal lagi Rara Wulan sudah bersedia memaafkan aku Untuk selanjurnya, berhati-hatilah mengambil langkah Nyi Duwani mengangguk-angguk kecil Katanya ya, ayah Dari hari ke hari keadaan Nyi Duwani semakin berangsur baik Luka-luka bakar di tubuhnya mulai menjadi kering Tidak ada bagian-bagian dari lukanya yang basah dan bernanah Meskipun demikian, penghuni rumah itu masih tetap berhati-hati Hati Nyi Duwani memang rapuh, sehingga dapat berubah setiap saat Tetapi peristiwa terakhir itu agaknya benar-benar telah membuatnya jera Empuisanata sudah mengatakan kepada Nyi Duwani bahwa ia dapat berbuat lain Karena ia tidak mau melihat Nyi Duwani berhianat terhadap kebenaran dan kebaikan budi Namun dalam pada itu, di sore hari ketika Empuisanata sedang duduk di Serambi Gandok bersama Kijaya Raga Dua orang berkuda telah memasuki regol halaman tanpa turun dari kudanya Empuisanata yang melihat kedua orang itu terkejut dengan serta merta ia bangkit dan melangkah turun ke halaman Suranata dasis Empuisanata Selamat sore, ayah berkata salah seorang dari mereka Marilah, naiklah Mimpi apakah yang membawamu kemari? Mimpi buruk, ayah Empuisanata mengerutkan dahinya Namun ia tidak menjawab Sejenak kemudian, kedua orang berkuda itu telah duduk di pendapa setelah mengikat kuda mereka di patok-patok yang memang tersedia di sebelah pendapa Empuisanata telah minta Kijaya Raga untuk ikut menemui anak laki-lakinya Ini adalah anakku laki-laki, Kijaya Raga berkata Empuisanata Namun Empu itu pun bertanya kepada anaknya siapakah kawanmu itu? Ia saudara seperguruanku ayah Seorang yang berilmu sangat tinggi Namanya titik koma Wira Aran Aku ayah Suranata, Kisanak Aku tahu jawab Wira Aran sambil mengangkat wajahnya Suranata Banyak bercerita tentang ayahnya yang tidak disukainya sehingga ia akhirnya lari Empuisanata menarik nafas panjang Dengan ragu ia bertanya kepada anaknya Titik dua kau bercerita seperti itu, Suranata Suranata memandang ayahnya dengan tajamnya kemudian ia pun menjawab jadi apa yang harus aku katakan kepadanya Tanda tanya Aku memang tidak senang kepada ayah Maksudku, care ayah memperlakukan aku dan adik-adikku Ayah selalu memaksakan kehendak ayah Kami sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk menyatakan perasaan kami Sehingga kami merasa bahwa kami tidak lebih dari sekedar benda-benda mati sebagai alat permainan ayah saja Akhirnya kau dan seorang adikmu lari dariku Ya, setelah itu kau mendapatkan kebebasan untuk menentukan pilihan Ya, apa yang kau dapatkan dengan kebebasanmu Arti dari hidupmu Nilai-nilai kemanusiaan bagi banyak orang Atau apa Wajah Suranata menjadi tegang Dipandanginya wajah ayahnya dengan tajamnya Namun kemudian katanya apa yang aku dapatkan tidak penting bagi orang lain Yang penting bagiku, aku dapat menentukan langkahku sendiri Aku berkuasa atas diriku, atas kehendakku dan kemauanku sendiri Meskipun yang kau lakukan itu bertentangan dengan kepentingan orang banyak Meskipun keputusan atas kehendak dan kemauanmu itu merugikan orang lain Aku tidak peduli Jika demikian, bukan hanya aku, ayahmu sajalah yang akan melarangmu Tetapi orang lain pun akan menentangmu Aku lebih senang berhadapan dengan orang lain daripada dengan ayah Apakah sikap itu masih berlaku sampai sekarang? Ya, kenapa kau sekarang datang kepadaku? Ayah sekarang bagiku sudah menjadi orang lain Dahulu aku memang anak ayah Tetapi aku telah melepaskan diri dari ikatan keluarga Sehingga aku tidak lagi harus tunduk kepada kemauan ayah Jika aku masih memanggil ayah Bagiku ayah sekarang adalah sebuah nama Tidak ada sangkut paut kekeluargaan sama sekali Yang kau katakan sama seperti apa yang dikatakan oleh Duani Hi, apakah kau datang bersama Sabalintang saat Duani mencuri tongkat baja putih? Atau kau dan Sabalintang pernah menemuinya sebelumnya dan mempengaruhinya agar Duani mencuri tongkat baja putih itu? Sebaiknya aku tidak ingkar Aku memang mempengaruhi agar Duani tidak berhati lumpur Hatinya harus sekokoh batu Karang Ia tidak boleh bergeser dari tujuan semula Sejak ia mulai bekerja bersama dengan Kisabalintang Empuisanata mengangguk-angguk kecil Katanya jadi selama ini kau berhasil menemui Duani beberapa kali Mungkin pada saat-saat rumah ini sepi Saat Kilurah Agung Sedayu pergi ke barak Saat Angger Gelagah Putih, Sabung Sari dan Sayoga pergi ke banjar Saat aku, Ki Jaya Raga dan Ki Wijil dan Raraulan berada di dapur Sebut apa saja untuk menutupi kelengahan seisi rumah ini Atau karena tidak cukup kemampuan untuk menjaga tawanannya Duani tidak dianggap tawanan di sini Sehingga ia mempunyai keleluasaan untuk berbuat sesuatu Omong kosong geram suranata bahkan ayah sendiri sudah berusaha membunuhnya Kau kira aku akan membunuh Duani? Aku datang untuk berbicara dengan ayah tentang Duani Apa yang akan kau bicarakan bertanya ampui sanata ayah Aku datang untuk mengambil Duani Nyawanya Di sini terancam Bahkan ayah sendiri telah berusaha membunuhnya Serangan ayah telah membuatnya luka parah Duani sudah menjadi berangsur baik Tetapi lain kali ayah tentu benar-benar akan membunuhnya Tidak Suranata Aku tidak akan menyerahkan Duani kepada siapapun juga Ia adalah anakku Titik Dahulu ayah Selagi Duani masih kanak-kanak Tetapi sekarang ia bukan kanak-kanak lagi Ia sudah bukan anak ayah Bukankah Duani sendiri sudah mengatakannya? Tidak Duani tetap anakku Itu menurut ayah Juga menurut Duani aku tidak percaya Itu urusanmu Jika ayah jujur Beri kesempatan aku untuk berbicara dengan Duani Jika benar Duani tidak mati Duani tidak mati Ia masih hidup Keadaannya kini sudah membaik Karena itu Kau tidak usah mengganggunya Aku ingin bertanya untuk apa Jika ayah yakin Biarlah Duani sendiri yang menjawab Apakah ia akan tetap bersama ayah Atau ia akan pergi bersamaku Jika ia bukan Tawanan di sini Maka ia tentu mempunyai keleluasaan untuk pergi Sejak ia mencuri tongkat baja putih Ia memang menjadi tawanan Aku adalah salah seorang petugas yang menjaganya Agar ia tidak akan lepas Wajah Suranata itu pun menjadi merah Dengan nada tinggi Suranata itu pun berkata ayah Beri kesempatan aku bertemu dengan Duani Ia tidak memerlukanmu Suranata Perasaannya sudah mulai mengendap Kau tidak perlu mengaduknya lagi Apakah ayah takut bahwa aku akan mengetahui perasaan Duani yang sebenarnya? Atau ayah takut bahwa aku akan mengetahui bahwa ayah berbohong? Tidak Jadi apa keberatan ayah jika aku menemui Duani? Duani seorang tawanan di sini Persetan geram Suranata aku akan menemuinya Kau menantang aku? Jika kau menganggap aku orang lain sebagaimana pernah dikatakan oleh Duani Maka aku dapat memperlakukan kau lebih dari Duani Karena kaulah yang telah membujuk Duani Tetapi aku bukan Duani, ayah Kau merasa bahwa ilmu memampu menandingi aku? Tanda petik Wajah Suranata menjadi tegang Namun katanya kemudian aku tidak sendiri Kau kira aku sendiri di sini? Telingamu tentu tidak tuli Matamu tentu tidak buta Siapa saja yang di rumah ini? Jika kau memaksakan kehendakmu di sini Maka kau akan benar-benar hancur Persoalannya adalah persoalanku dengan ayah Duani adalah tawanan di sini Aku salah seorang petugas yang menjaganya dengan demikian Persoalannya bukan persoalanmu dengan aku, ayahmu yang kau sebut orang lain itu Tetapi persoalanmu adalah persoalan seseorang yang memaksa diri untuk menemui seorang tawanan Ayah sekarang menjadi sangat licik dan pengecut Apakah kau baru tahu sekarang bahwa aku licik dan pengecut Sebagai mana orang-orang yang tergabung dalam gerombolan sabal lintang termasuk Kemarahan telah membakar rubun-ubun Suranata Tetapi ia sadar bahwa ia tidak dapat berbuat banyak Ia tahu bahwa beberapa orang yang tinggal di rumah itu adalah orang berilmu tinggi Sebagai mana ayahnya Karena itu, maka Suranata itu pun berkata Baiklah, aku akan pergi Tetapi aku akan kembali mengambil Duani Kasihan anak itu Ia berada di tangan seorang yang hatnya Mengeras seperti batu hitam Tetapi jantungnya berbulu seperti jantung serigala yang sangat licik Katakan apa yang ingin kau katakan sahut empuisanata Namun Suranata tidak mempunyai pilihan lain Ia harus meninggalkan tempat itu tanpa dapat menemui adik perempuannya Karena itu, maka Suranata itu pun kemudian berkata Salam ku buat Duani Sebelum Suranata bering sut saudara sepertiganya itu pun sempat berkata Aku sekarang percaya atas apa yang kau katakan tentang ayahmu Aku tahu bahwa kau membenci ayahmu Tetapi aku tidak membayangkan bahwa ia adalah seorang yang sangat licik dan pengecut seperti itu Namun tiba-tiba saja orang itu terpelanting jatuh Hampir saja ia terlempar ke halaman Wajah orang itu bagaikan tersentuh api Ketika ia meloncat bangkit, maka empuisanata pun sudah tegak berdiri Sementara itu, Suranata pun telah terdiri pula tetapi Kijayaraga pun telah siap menghadapi segala kemungkinan Dengan marah orang itu mengeram aku tidak akan pernah melupakannya Empu, datanglah kepadaku pada kesempatan lain jika kau merasa sudah waktunya untuk mati Orang itu mengeram Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa Justru pada saat yang demikian Empuisanata itu pun berkata kepada anak laki-lakinya Jika masih ingin bertemu dengan Duani, aku beri kau waktu sebentar Suranata menjadi haran Ia tidak tahu kenapa ayahnya tiba-tiba berubah pikiran Sementara itu, empuisanata itu pun berkata kepada Kijayaraga Tolonglah Kijayaraga amati tikus tanah yang satu itu Jika ia terbuat yang aneh-aneh, jangan segan-segan Ia akan dapat lumat dengan sekali sentuh ilmu pamungkasmu Kijayaraga mengangguk Katanya kepada saudara seperguruan Suranata Duduklah, Kisanak Tidak, jawab orang itu Duduklah Ulang Kijayaraga Dengan tajamnya ia memandang langsung ke pusat metu orang itu Ternyata Wibawa Kijayaraga yang tua itu masih cukup tinggi Orang itu pun kemudian telah duduk Empuisanata pun kemudian telah membawa anak laki-lakinya masuk ke ruang dalam Jantung Suranata ayahnya duduk di ruang dalam Ini adalah anakku laki-laki berkata Empuisanata Tetapi ia sangat membenci ayahnya Ia menganggap bahwa aku adalah orang lain sekarang sebagaimana dikatakan oleh Duani Tetapi ternyata Duani telah dipengaruhi oleh orang ini Suranata sama sekali tidak menyaut Sementara Empuisanata berkata kepada anaknya mereka adalah Kiwijil dan Nyiwijil Suami istri yang akan sanggup melumatkan gunung Kiwijil dan Nyiwijil tertawa kecil Dengan nada tinggi Kiwijil pun tertawa Ayahmu memang senang tergurau Tetapi aku senang mendengar pujian itu Karena jarang ada orang yang memuji kami Suranata menggertakan giginya Ia merasa diperlakukan sebagai seorang anak kecil Tetapi ia sadar dengan siapa ia Berhadapan Suranata itu pun sadar Bahwa kedua orang itu tentu mendengar apa yang dibicarakannya Dengan ayah Lemya di pendapa sebelumnya Demikianlah Maka Empuisanata itu pun membawa anaknya ke dalam bilik tempat Nyi Duani berbaring Di dalam bilik itu Sekar Mirah dan Raraulan duduk menunggui Nyi Duani yang sudah berangsur baik Meskipun luka-lukanya masih beluin sembuh benar Tetapi Nyi Duani sudah tidak mengaduh lagi Nyi Duani terkejut ketika ia melihat ayahnya dan kakaknya memasuki bilik itu Hampir saja ia bangkit untuk duduk di pembaringannya Namun dengan cepat Sekar Mirah menjegahnya Sambil memegangi bahunya Sekar Mirah itu pun berkata jangan bangun dahulu Nyi Berbaring sajalah sampai segala galanya memungkinkan Berbaring sajalah Duani desis ayahnya Nyi Duani berbaring lagi Tetapi dengan tatapan matu yang hampir tidak berkedip Ia memandang kakaknya yang tiba-tiba saja hadir di dalam biliknya Duani desis suranala Nyi Duani tidak menyaut Bagaimana keadaanmu? Sambil menarik nafas dalam-dalam Nyi Duani itu pun baru menyaut Aku sudah baik, Kakang Tanda petik Ayah telah sampai hati berusaha membunuhmu Salahku sendiri, Kakang Tanda petik Kau tidak bersalah Duani Tanda petik Aku bersalah Aku tidak mau mendengar nasihat ayah Aku justru menganggapnya orang lain Sehingga ayah pun berhak memperlakukan aku seperti terhadap orang lain Tanda petik Jangan menyalahkan diri sendiri Jika kau sembuh Maka aku akan datang lagi untuk mengambilmu Jika perlu dengan kekerasan Ayah benar-benar telah menganggap kita sebagai orang lain Sehingga kita pun tidak terikat lagi dengan hubungan apapun Tidak, Kakang Kita tidak akan dapat menghapus darah yang mengalir di dalam tubuh kita Titik-titik darah yang ada di dalam pembuluh darah kita adalah tetesan darah ayah Apa artinya tetesan darah yang mengalir di dalam tubuh kita jika ayah sendiri sudah tidak mengakuinya Bukan ayah yang tidak mengakuinya, Kakang Tetapi aku dan kau Kitalah yang telah mencoba untuk ingkar Duani potong suranata apa yang telah terjadi di dalam dirimu Bukankah kita sudah memutuskan apa yang akan kita lakukan? Aku menyesalnya, Kakang Apa artinya itu? Aku telah memutuskan untuk meninggalkan impian buruk itu Aku akan kembali kepada ayahku Di saat aku berbaring dalam keadaan sakit Aku mempunyai banyak kesempatan untuk merenung sehingga aku telah menemukan diriku sendiri Duani Sudah aku katakan Hatimu jangan lemah seperti batang ilalang yang merunduk ke mana arah angin bertiup Aku mengerti Kakang Sekarang hatiku akan sekokoh batu karang Aku tidak lagi akan hanyut dalam mimpi-mimpi buruk itu Tongkat baja putih Kepemimpinan dari sebuah perguruan yang akan dibangun di atas reruntuhan nama perguruan Kedung Jati Duani Kau sudah dipengaruhi oleh sikap orang yang tidak mempunyai pendirian Tanda petik Justru aku sekarang mulai bersikap di atas satu pendirian yang kokoh Kakang Tidak Duani Kau telah terbius oleh bujukan iblis yang licik Tanda petik Kakang, tinggalkan saja aku di sini Keikut sertaanmu ke dalam rencana kisah balintang sempat menguncang pendirianku Tetapi aku sekarang sudah berkeyakinan bahwa aku tidak akan dapat menyertai kisah balintang lagi Duani sahut kakaknya jika aku kemudian bergabung dengan kisah balintang itu karena aku menaruh harapan kepadamu Kau akan memimpin perguruan ini bersama-sama dengan kisah balintang Tetapi kenapa tiba-tiba kau berpaling hanya karena ayah juga berpaling Aku menyadari kebenaran sikap ayah Tanda petik Tidak Duani Kau tidak boleh mengkhianati kisah balintang Kepada kalian berdua banyak orang menggantungkan harapannya Kakang, aku sudah terlanjur berdiri di tempat yang paling buruk Apapun yang aku lakukan akan merupakan pengkhianataan Jika aku meninggalkan kisah balintang, berarti mengkhianatinya Tetapi jika aku tetap bersamanya maka aku telah mengkhianati kebenaran dan budi baik Serta berkhianat pula kepada orangtuaku sendiri Tanda petik Kenapa kau tiba-tiba menjadi cengeng? Apakah ini terjadi tiba-tiba? Bukankah di masa kecil kakang selalu mengatakan bahwa aku adalah anak cengeng yang manja? Wajah Suranata menjadi panas Ia memang tidak mengira bahwa adiknya telah menemukan satu sikap yang mapan di dalam hatinya Meskipun demikian, Suranata masih mempunyai pertimbangan Bahwa Duani tidak dapat berkata lain karena di tempat itu ada ayahnya Apalagi ada nyilurah agung sedayu pula Karena itu, maka Suranata pun merasa tidak akan ada artinya untuk berbicara lebih panjang Pada kesempatan lain, ia ingin bertemu dan berbicara dengan adiknya itu Baiklah, Duani, berkata Suranata kemudian aku akan minta diri Maaf kakang Aku sudah mengambil sikap Jika kakang masih berada bersama kisah balintang, maka kita akan berdiri berseberangan Suranata menggeram Tetapi ia tidak menyaut Apakah kak sudah puas, Suranata? Bertanya empuisanata Suranata memandang ayahnya dengan sorot meta penuh kebencian Tetapi ia pun kemudian melangkah keluar dari bilik itu Namun Suranata sempat memandang raraulan sekilas Tetapi yang sekilas itu telah membuat jantung raraulan berdebaran Sejenak cemujadian Suranata itu sudah duduk lagi di pendapa bersama ayahnya Kijaya Raga dan saudara seperguruannya Tetapi tidak terlalu lama Suranata yang nampak sangat gelalisah itu pun kemudian lelah minta diri kepada ayahnya dan kepada Kijaya Raga Bahkan Suranata sempal mengancam ayahnya Aku akan kembali ayah berkata Suranata apapun yang terjadi Aku akan mengambil Duani Ia harus dibebaskan dari tekanan balin Sikap ayah tentu sangat menyiksanya Tanda petik Kau sudah mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh Duani, Suranata Tanda petik Duani tentu saja tidak dapat berbicara dengan bebas Ayah menunggui pembicaraan kami Demikian pula kedua orang perempuan itu Jika aku biarkan kau berbicara tanpa ditunggui orang lain Kau akan membunuh adikmu Tanda petik Aku tidak gila Ayah Suranata hampir berteriak aku datang untuk membebaskan adikku Bukan untuk membunuhnya Tanda petik Jika ia tidak mau menuruti kemauanmu, maka kau tentu akan membunuhnya pula Jikakah sudah menganggap ayahmu orang lain, apalagi adikmu Tanda petik Aku mengasehinya ayah, lebih dari saudaraku yang lain Kau mengasehinya jika ia mau menuruti kemauanmu Tentu demikian pula terhadap saudaramu yang lain Tanda petik Wajah Suranata menjadi tegang Katanya kemudian apapun yang ayah katakan Aku tidak peduli Aku sudah bertekad untuk berkumpul bersama kedua saudaraku Terserah ayah akan berdiri di sisi yang mana apakah ayah akan memusuhi kami Atau ayah akan berdiri bersama kami Tanda petik Akulah yang berhak berkata seperti itu Aku berdiri di sini sekarang bersama duani Terserah kepadamu, di sisi mana kau akan berdiri Tanda petik Suranala menghentakan tangannya Kepada saudara seperguruannya ia berkata Marilah kita tinggalkan tempat ini Jika aku terlalu lama berada di sini, maka aku akan dapat menjadi gila Tanda petik Kau sudah gila, Suranata sahut ayahnya Tidak Suranata berteriak ayah lah yang sudah gila Tanda petik Tetapi empuisanata justru tersenyum Katanya aku akan berdoa untukmu Semoga kau mendapat terang di hatimu Tanda petik Cukup bentak Suranata yang tiba-tiba saja bangkit Dan berkata kepada saudara seperguruannya Marilah kita pergi Saudara seperguruan Suranata itu pun segera bangkit pula Tanpa minta diri ia pun kemudian melangkah pergi Meninggalkan pendapat rumah agung sedayu itu Empuisanata dan Kijaya Raga mengikuti mereka sampai di pintu regol Tetapi keduanya sama sekali tidak berpaling Ayahmu memang gila geram saudara seperguruan Suranata jika saja ia bukan ayahmu Tanda petik Tetapi sebaiknya kau memang tidak membalas berkata Suranata Ayah memang berilmu sangat tinggi Tetapi kau yakin ayah tidak akan dapat mengalahkan kita berdua Kita hanya memerlukan kesempatan Aku benar-benar akan mengambil duani Tugas yang dibebankan kepada adik perempuanmu itu telah gagal Jika saja kau dan kisah balintang malam itu membantunya Kisah balintang mencegahkan Apalagi setelah kilurah dan nyilurah pulang Tanda petik Saudara seperguruan Suranata itu mengangguk-angguk Ia pun sudah mendengar tentang beberapa orang yang berilmu tinggi yang tinggal di rumah itu Masih belum terhitung kemungkinan hadirnya para pengawal yang jumlahnya tentu sangat banyak Meskipun demikian, Suranata masih berpengharapan untuk mengambil adik perempuannya itu Dalam pada itu, Empu Wisanata dan Kijaya Raga masih berdiri di regol halaman rumah Agung Sedayu Wajah Empu Wisanata nampan muram Dengan nada rendah ia berkata, ternyata Suranata juga bergabung dengan tisah balintang Katanya selanjurnya Agaknya ia juga berharap Duwani mampu memimpin perguruan Kedung Jati yang akan disusun kembali itu Tanda petik Kijaya Raga tersenyum Katanya ketika aku melihat Nyi Duwani pertama kali, aku terkejut Gambaranku tentang Nyi Duwani sangat berbeda dengan kenyataannya Tanda petik Empu Wisanata mengerutkan dahinya dipandanginya Kijaya Raga dengan tajamnya Apa yang tidak sesuai? Maaf Empu Semula aku kira Nyi Duwani itu seorang yang sedikit lebih tua Namun yang penting, aku mengira bahwa Nyi Duwani adalah seorang perempuan yang sudah matang di dalam sikap dan pendirian Ternyata Nyi Duwani masih belum menemukan dirinya Kijaya Raga benar Empu Wisanata mengangguk-angguk Duwani memang belum menemukan dirinya Tetapi mudah-mudahan pengalaman yang keras ini akan dapat membantu mematangkan jiwanya Sehingga Duwani akan merupakan satu pribadi yang masak Kijaya Raga mengangguk-angguk Katanya tetapi mungkin justru karena itu, beberapa orang mendukungnya untuk bersama-sama Kisabalintang memegang pimpinan dalam perguruan yang akan disusun kembali itu Kenapa? Dengan sikapnya yang masih belum masak itu, maka Nyi Duwani akan dapat dikendalikan oleh beberapa orang untuk kepentingan mereka Bahkan aku juga menjadi curiga bahwa Kisabalintang juga masih mentah, sehingga ia pun tidak mampu menentukan sikap sendiri Ya aku tahu, Sabalintang adalah orang yang licik Ia akan dapat menempuh segala care untuk mencapai tujuannya Kijaya Raga menarik nafas dalam-dalam Sambil mengangguk-angguk ia pun berkata ya agaknya memang demikian Karena itu maka ia tidak segan-segan menculik raraulan Empuisanata menarik nafas panjang Katanya aku adalah ayah yang malang Tetapi aku tidak dapat hanya menyalahkan anak-anakku Mungkin aku memang meletakkan dasar yang salah pada saat anak-anakku mulai tumbuh dan berkembang Atau bahkan sebaliknya aku sama sekali tidak mempedulikan anak-anakku Aku terlalu tekun menempa diri Aku berhasil menguasai ilmu yang aku inginkan sebagaimana aku miliki sekarang Tetapi aku justru tidak berhasil memiliki hati anak-anakku Satu-satu mereka terlepas Aku hanya berharap mudah-mudahan duani masih dapat aku kejar dan aku tangkap kembali Kijaya Raga memandang wajah empuisanata yang menjadi sayu Sudahlah, marilah duduk di peringgitan Keduanya kemudian naik ke pendapa Sementara itu Ki Wijil dan Nyi Wijil keluar pula dari ruang dalama dan duduk bersama mereka di peringgitan Aku mendengar derap kaki kuda mereka desis Nyi Wijil Nampaknya mereka tidak naik ke punggung kudanya sejak di halaman rumah ini Bukankah ketika mereka datang, mereka tidak mau turun dari kudanya sampai ke tangga pendapanya? Tanda tanya Empuisanata menarik nafas panjang Katanya akulah yang harus minta maaf, karena mereka adalah tamuku Bukan itu yang aku maksud, empu Tetapi sudah demikian jauhnya kedua orang itu meninggalkan adat kebiasaan kita Tentu bukan empu yang mengajarinya Tetapi sifat seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya lingkungan rumah dan keluarganya lingkungan perguruan dan padepokannya serta lingkungan pergaulannya Empuisanata menarik nafas dalam-dalam Katanya ya aku sependapat Nyi Wijil Anakku itu sudah tidak lagi mau mendengar kata-kataku Bahkan saudara seperguruannya itu telah menghina aku pula Anak empu itu sudah direnggut oleh lingkungan pergaulannya dari tangan empu Dan aku tidak mampu mempertahankannya Empuisanata itu menundukkan kepalanya suaranya menjadi semakin rendah Dua nilah kini yang tersisa Ki Wijil dan Nyi Wijil tidak membicarakan kedua orang itu lebih jauh Mereka tahu bahwa hati empuisanata telah terluka karena tingkah laku anak-anaknya Namun ketika seisi rumah itu kemudian duduk di ruang dalam di saat makan malam Maka mereka telah membicarakan kehadiran kedua orang itu lagi Agung Sedayu yang ada di antara mereka mendengarkan dengan saksama cerita kehadiran anak empuisanata itu Agaknya anak empuisanata itu bersungguh-sungguh Tetapi empuisanata juga harus memikirkan keselamatan Nyidwani Jika Nyidwani itu sudah memantapkan tekadnya dan dengan sungguh-sungguh tidak mau bekerja sama lagi dengan kisah balintang dan saudara laki-lakinya itu Maka nyawanya tentang gerakan yang dipimpin oleh kisah balintang Meskipun sampai sekarang Nyidwani masih belum banyak bercerita Empuisanata mengangguk-angguk Katanya ya Agaknya Suranata akan sampai hati melakukannya sebagaimana ia memperlakukan aku Ia dapat menganggap Aku orang lain Tentu ia dapat pula menganggap Duwani orang lain yang harus dimusnahkan Satu tugas khusus bagi empuisanata Empuisanata menarik nafas dalam-dalam Katanya aku tidak saja ditinggalkan oleh anak-anakku Tetapi anak-anakku itu akan saling bermusuhan Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam Sekilas ia memandangki jaya raga yang juga merasa gagal mengasuh murid-muridnya Tidak seorang pun dari murid-muridnya yang memenuhi harapannya Karena itulah ia telah memungut gelagah putih menjadi muridnya Ki Jaya Raga sengaja mengambil murid seorang yang pribadinya sudah terbentuk Dengan demikian maka Ki Jaya Raga dapat mempercayainya bahwa muridnya yang baru itu tidak akan menempuh jalan yang sesat Justru karena ita maka Ki Jaya Raga telah mewariskan puncak ilmunya kepada gelagah putih itu Untuk beberapa lama mereka masih berbincang tentang suranata dan gerakan yang dipimpin oleh kisah balintang itu Gerakan yang nampaknya mempunyai sayap yang sangat luas Tetapi apakah empuisa nata yakin bahwa kisah balintang adalah benar-benar orang yang memegang pimpinan tertinggi dalam gerakan itu Bertanya Agung Sedayu Menurut gelar lahiriahnya memang demikian, Ki Lurah Tetapi aku tidak yakin, apakah tidak ada orang yang mempunyai pengaruh lebih besar dari sabalintang Bahkan orang yang mempunyai pengaruh sangat besar atas sabalintang Sehingga sabalintang sendiri tidak lebih dari seketing wayang yang digerakan oleh seorang dalang Tanda petik Bukankah untuk beberapa lama empu bersama dengan Nyidwani dan Ki Sabalintang? Tanda petik Ya jawab empuisa nata tetapi aku adalah orang yang seakan-akan berdiri di luar lingkaran Tanda petik Meskipun demikian, empu tentu dapat melihat serba sedikit Tanda petik Ya, justru karena yang sedikit itulah aku dapat mengatakan bahwa sabalintang agaknya tidak lebih dari seketing wayang kulit yang digerakan oleh seorang dalang Di dalam gerakan itu, banyak terdapat orang-orang yang berilmu lebih tinggi dari sabalintang Tetapi karena sabalintang memiliki tongkat kepemimpinan dari perguruan kedung jati Maka orang-orang itu telah menempatkan sabalintang pada pimpinan tertinggi Apalagi jika sabalintang mampu mendapatkan tongkat yang satu lagi Maka berdua dengan Nyidwani, ia akan diakui sebagai pimpinan tertinggi mereka Tanda petik Apakah Ki Sabalintang sendiri tidak menyadari bahwa ia pada saatnya akan menjadi semacam benda permainan dari orang-orang berilmu tinggi itu? Tanda petik Tetapi sabalintang adalah orang yang cerdik, licik dan menganggap semua care dapat ditempuh untuk mencapai tujuan Ia menyadari bahwa pada saatnya dirinya akan terinjak Tetapi sejak sekarang ia sudah mempersiapkan pertentangan yang setiap saat akan dapat membakar hubungan yang seorang dengan yang lain Jika satu demi satu mereka bertengkar dan saling membunuh di antara orang-orang yang berilmu sangat tinggi itu maka akhirnya ia sendirilah yang akan tinggal Mengadu domba Tanda petik Itu adalah rencana yang dipersiapkan Aku tidak tahu apakah ia akan berhasil atau tidak Tanda petik Agung Sedayu mengangguk-angguk Ternyata yang dihadapinya adalah suatu gerakan yang luas, yang mempunyai Banyak kepentingan yang untuk sementara dapat dipersatukan Bagi tanah perdikan menoreh, mempertahankan diri dari serangan kekutan dari luar lingkungannya bukan baru akan dihadapi untuk yang pertama kali Bahkan gejolak dari dalam yang membakar tanah perdikan itu pun pernah terjadi Selama ini tanah perdikan menoreh telah berhasil mengatasi segala macam kesulitan yang timbul dari luar maupun dari dalam itu Meskipun demikian, bahaya yang dihadapi tanah perdikan pada waktu itu adalah bahaya yang sungguh-sungguh Karena itu, maka tanah perdikan pun harus benar-benar mempersiapkan dirinya Sejak hari itu, tanah perdikan menoreh benar-benar bersiap menghadapi segala kemungkinan Sementara itu, Empuisanata pun tidak lagi berani terlalu lama meninggalkan Nydruwani yang sudah menjadi semakin baik Bahkan Nydruwani sudah dapat bangkit dari pembaringannya dan duduk di ruang dalam Dari hari ke hari, Empuisanata tidak henti-hentinya memberi petunjuk-petunjuk kepada anak perempuannya yang masih dapat diharapkannya Dengan terus terang Empuisanata itu pun berkata kau adalah satu-satunya anak yang masih dapat aku harapkan Nydruwani Tanda petik Nydruwani mengangguk kecil Kakakmu, Suranata, sama sekali sudah tidak dapat aku harapkan lagi Ia benar-benar sudah menganggap aku orang lain Selama ia masih dapat mengharap kau bersedia bekerja bersamanya Maka ia masih dapat mengatakan bahwa kakakmu itu sangat mengasihimu Tetapi jika kau tidak lagi bersedia memenuhi keinginannya Maka persoalannya akan bergeser Kau tidak akan berarti lagi baginya Mungkin ia tidak lagi mempedulikanmu Tetapi mungkin ia dapat berbuat lebih buruk dari itu Aku mengerti ayah sahut Nydruwani Karena itu, kau harus berhati-hati, Duwani Satu ketika raraulan telah mereka culik Pada saat lain, kakakmu dan kisah balintang akan dapat menjemputmu dengan paksa Tanda petik Ya, ayah Karena itu, kita harus menjadi semakin berhati-hati Kita adalah orang-orang khusus di rumah ini Sementara itu, kita pun selalu dibidik oleh para pengikut sahab balintang dan bahkan oleh kakakmu sendiri Aku tidak tahu, apakah kakak perempuanmu juga berada di lingkungan para pengikut sahab balintang atau tidak Jika ia ada di antara mereka, maka pada satu saat ia tentu juga akan datang memenuhi aku dan kau Tanda petik Nydruwani menarik nafas dalam-dalam Terbayang wajah kakak perempuannya, yang sejak kecil seakan-akan memusuhinya jika keduanya mendapat sepotong makanan yang sama Maka kakak perempuannya itu selalu minta sedikit dari bagiannya itu Jika ia keberatan, maka kakak perempuannya itu mencubitnya Jika mereka berdua bermain-main, maka Duwani tidak lebih dari seorang budak yang harus melayani kakak perempuannya itu Duwani sendiri tidak sempal ikut bermain Tetapi menurut pengetahuan Duwani, kakak perempuannya tidak bergabung dengan gerakan yang dipimpin oleh kisah balintang Tetapi itu belum menjamin bahwa kakak perempuannya memang tidak melibatkan diri Sebagaimana kakak laki-lakinya, ternyata Nydruwani juga tidak mengetahui bahwa ia berada di dalam lingkungan gerakan yang dipimpin oleh kisah balintang itu pula Bahkan tidak mustahil bahwa Suranata akan menghubungi kakak perempuan Nydruwani untuk membujuknya Dalam pada itu, Sekar Mirah pun menjadi gelisah pula Bukan karena ia menjadi ngeri terhadap ancaman yang setiap saat seperti banjir bandang melanda tanah perdikan itu Tetapi Sekar Mirah merasa bahwa kehadirannya di tanah perdikan itu merupakan salah satu bab dari kemelut yang terjadi di tanah perdikan itu Bukan karena tongkat baja putih mudosis agung sedayu setiap kali Tetapi Sekar Mirah tidak dapat melepaskan perasaannya itu Mereka memburu tongkat baja itu, kakang Tanda petik Ada atau tidak ada mereka akan menyerang tanah perdikan ini sebagaimana macan kepatian menyerang sangkal putung waktu itu Soalnya bukan tongkat baja putih itu Tetapi tanah ini akan menjadi landasan yang baik bagi mereka Sekar Mirah memang mencoba untuk mengerti Tetapi bayangan-bayangan buram tentang tongkat baja putihnya itu sulit untuk disisihkannya Kakang Apakah tongkat itu sangat berharga untuk dipertahankan dengan mempertaruhkan nyawa sekian banyak orang? Tongkat itu bagi mereka adalah lambang kepemimpinan jawab agung sedayu Tetapi bagiku tongkat itu tidak lebih dari senjata biasa Senjata itu memang begitu akrab dengan ilmuku Tetapi menurut pendapatku, aku akan dapat mempergunakan senjata lain yang bagiku akan mempunyai nilai yang sama dengan tongkat baja putih itu Karena menurut pendapatku, kemampuanku sama sekali tidak tergantung pada senjata itu Aku mengerti, Mirah Tetapi senjata itu tidak boleh lepas dari tanganmu Bukan karena tuahnya Tetapi segala galanya tongkat itu sudah mapan dan sangat sesuai dengan ilmumu Kau mengenal tongkat itu seperti kau mengenali anggauta tubuhmu sendiri Panjangnya, beratnya, besarnya sudah mapan Tidak ada senjata yang lebih sesuai dari tongkat baja itu bagimu Mirah Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam Ia memang harus mengakui, bahwa tongkat itu rasa-rasanya sudah seperti bagian dari tangannya sebagaimana jari-jarinya Lebih dari itu Mirah, jika kisah balintang berhasil menguasai tongkat baja putih itu maka ia akan menjadi semakin kokoh Itu akan sangat berbahaya bagi kita semuanya berkata Agung Sedayu selanjutnya Sekar Mirah itu mengangguk-angguk Kecuali jika ada jaminan bahwa setelah tongkat baja putih itu berada di tangannya Ia tidak akan mengancam tanah perdikan ini Kita baru dapat mempertimbangkannya Sekali lagi, mempertimbangkannya Sedangkan keputusannya pun ada beberapa kemungkinan yang satu sama lain dapat bertentangan Sekar Mirah masih mengangguk-angguk Baiklah Mirah berkata Agung Sedayu kemudian lupakan beban itu Kau tidak perlu memikulnya, karena kau memang tidak seharusnya mendapat beban itu Aku akan mencoba, takang Agung Sedayu tersenyum Katanya kau tidak hanya harus mencoba Tetapi kau harus melakukannya Aku lupa bahwa aku berbicara dengan seorang prajurit Agung Sedayu tertawa sambil bertanya kenapa dengar seorang prajurit Sekar Mirah tidak menjawab Tetapi ia pun tertawa pula Dalam pada itu, semua peistiwa yang terjadi di tanah Perdikan itu selalu dilaporkan langsung kepada Kipatih Mandaraka Agung Sedayu setiap kali pergi menghadap sebagaimana diperintahkan oleh Kipatih sendiri Jika bukan Agung Sedayu yang memberikan laporan, maka Kipatih lah yang telah memberikan beberapa keterangan berdasarkan laporan para petugas Sandi Dendam yang masih tersimpan di Jepang, Demak dan Patih seakan-akan telah terungkit dalam waktu yang bersamaan berkata Kipatih Dengan demikian, maka Agung Sedayu pun mendapat kegambaran bahwa gerakan itu adalah gerakan yang besar Namun ia pun menjadi semakin yakin bahwa kisah balintang tidak akan mampu menguasai gerak itu sepenuhnya Meskipun demikian, kisah balintang itu memiliki bekal kecerdikan tetapi juga kelicikan Agaknya ia sudah mempunyai rencana apa yang akan dilakukannya setelah gerombolan ini berhasil membuat landasan di tanah Perdikan menoreh Atau justru setelah selangkah lebih maju lagi? Ketika pada suatu kali Agung Sedayu menghadap Kipatih, maka Kipatih itu pun berkata Agung Sedayu Menurut pendapatku, kisah balintang tidak sejak semula mempunyai rencana yang demikian besar Agaknya niat kisah balintang memang hanya ingin menyusun kembali sebuah perguruan yang beralaskan pecahan perguruan Kedung Jati Kisah balintang itu semula tidak bermimpi untuk sampai ke Mataram, meskipun ia tentu sudah mempersiapkan perlawanan jika rencananya akan membentur kekuasaan Mataram Tetapi dalam perkembangannya kemudian, beberapa unsur yang lain telah bergabung dengan mengemban niat masing-masing, sehingga akhirnya gerakan itu menjadi luas Namun warnanya tidak lagi senada Meskipun demikian, mula-mula mereka akan dapat bekerja bersama-sama Agung Sedayu mengangguk mengiakan Agung Sedayu berkata Kipatih kemudian satu hal yang perlu kau ketahui, bahwa para petugas Sandiang tersebar di sekitar pegunungan Kendiang melihat gerak kelompok besar dan kecil ke arah barat Mereka agaknya akan melingkari gunung Merbabu Mereka agaknya akan mendekati tanah perdikan menoreh dari arah barat dari utara Karena itu, awasi arah itu lebih cermat dari arah yang lain Kami akan melakukannya, Kipatih Kelompok-kelompok yang bergerak ke barat dari pegunungan Kendiang dan sekitarnya itu, akan merupakan kekuatan yang sangat besar Di antara mereka tentu orang-orang yang menyimpan dendam di dalam hati Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menyesuaikan diri dengan dengan gerak zamannya yang berubah Ya, Kipatih Tetapi di atas mereka adalah orang-orang nak yang tamat yang mempunyai nafsu yang sangat besar untuk mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi Masih banyak lagi pesan yang diberikan kepada Agung Sedayu untuk menghadapi gerakan yang semakin lama menjadi semakin besar itu Sementara itu kecurigaan terhadap istri Agung Sedayu telah menyusut Dan bahkan telah larut meskipun nyilurah Agung Sedayu itu memiliki satu dari sepasang lambang kepemimpinan perguruan Kedung Jati Namun nampaknya nyilurah itu sama sekali tidak tertarik untuk memanfaatkannya lewat jalur yang tidak sewajarnya Ketika Agung Sedayu kembali ke Tanah Perdikan Maka ia pun telah menugaskan beberapa orang prajurit-prajurit pilihan untuk melakukan tugas sandi Mengamati lingkungan di sebelah barat dan utara Tanah Perdikan menoreh Kau dapat melakukan tugas kalian di luar Tanah Perdikan Berhati-hatilah, pesan Agung Sedayu kita menghadapi kekuatan yang besar dan tebarannya luas sekail Sedangkan sebagian dari mereka diduga terdiri dari bekas-bekas prajurit pati, demak dan jipang Yang kecewa terhadap perkembangan keadaan sejak gugurnya haria penangsang Tersinkirnya pemerintahan demak dipajang serta pecahnya kadip patah empati Dengan demikian, maka beberapa orang prajurit dari pasukan khusus itu pun telah menyebar Mereka bergerak ke sebelah barat pegunungan dan yang lain bergerak ke utara Sementara itu, persiapan di Tanah Perdikan menoreh pun menjadi semakin matang Para pengawal telah memanfaatkan waktu yang ada untuk meningkatkan kemampuan mereka Bahkan hampir setiap laki-laki di Tanah Perdikan yang masih merasa mampu untuk bertempur Telah mempersiapkan diri pula Dalam pada itu, maka para penghuni Tanah Perdikan itu telah memperkokoh dinding-dinding padukuhan serta pintu-pintu gerbang Kentongan pun tergantung di mana-mana Setiap padukuhan mempunyai pertanda isyaratnya masing-masing Sehingga jika terdengar suara kentonang, akan segera diketahui sumbernya Senjata yang dipersiapkan bukan hanya pedang dan tombak Tentu saja busur, anak panah dan lembing Beberapa hari kemudian Agung Sedayu pun telah menerima laporan dari salah seorang prajuritnya Yang ditugaskannya mengamati keadaan di sebelah barat pegunungan Kami melihat ada gerakan di daerah Pucang Kurep Nampaknya ada gejolak di permukaan Meskipun masih belum jelas, tetapi ada kekuatan yang tersusun di daerah itu Bahkan sebagian dari mereka berhasil menyusup di antara orang-orang Yang menghuni daerah itu Maksudmu, dengan uang dan harapan-harapan, mereka dapat tinggal di rumah-rumah penduduk Agaknya mereka masih sedang bersiap-siap untuk menyusun satu kekuatan yang akan bergerak ke timur Melintasi pegunungan dan memasuki tanah perdikan Mereka cukup berhati-hati berkala Agung Sedayu kemudian mereka mengambil ancang-ancang di tempat yang cukup jauh Tetapi justru karena itu, arus serangan mereka akan menjadi sangat berbahaya Kekuatan yang ada di Pucang Kurep itu nampaknya memang berbahaya Kilurah petugas Sandi itu menjelaskan Baiklah, awasi mereka Tau masih menunggu laporan dari utara Berbeda dengan segerombolan orang yang berada di sisi barat Maka segerombolan orang yang berada di sisi utara telah membuat perkemahan di hutan kecil tempuran di Kali Loh dan Kali Perugu Tetapi menurut laporan petugas Sandi, gerombolan yang ada di sebelah utara itu tidak kalah berbahayanya Mereka seolah-olah sedang menimbun kekuatan air di bendungan Jika bendungan itu pecah maka arus airnya akan menyepu apa saja yang menghalanginya Selain laporan dari petugas Sandi tentang kekuatan yang sedang disusun di Pucang Kurep Ternyata di kerendetan juga terdapat sekelompok orang yang nampaknya juga bagian dari gerombolan yang sama dengan gerombolan yang berada di Pucang Kurep Baiklah berkata Agung Sedayu para peronda di perbatasan agar menjadi lebih berhati-hati Mereka tidak boleh terjebak ke dalam perangkap gerombolan itu Dengan demikian, maka tanah perdikan itu pun telah berada dalam kesiagaan yang tertinggi Demikian pula para prajurit dari pasukan khusus yang berada di tanah perdikan Bahkan Ki Patih telah memerintahkan sebagian prajurit Mataram yang berada di Ganjur Untuk bergabung dengan pasukan yang berada di tanah perdikan menoreh di bawah pimpinan Agung Sedayu Demikianlah dari hari ke hari, kekuatan yang bertimbun di kerendetan, di Pucang Kurep dan di hutan Di dekat tempuran Kali Elor dan Kali Praga menjadi semakin besar jumlahnya Laporan yang disampaikan ke Mataram pun menjadi semakin sering, sehingga Ki Mandaraka tidak ketinggalan dengan perkembangan keadaan Dalam gejolak yang semakin panas itu, maka Ki Tumenggung Wirayuda telah datang ke barak pasukan khusus di tanah perdikan itu untuk bertemu dan berbicara dengan Agung Sedayu Dalam tiga hari ini akan datang berturut-turut 15 orang prajurit Sandi terpilih Mereka akan menyebar di sekitar tanah perdikan ini untuk menilai kekuatan lawan berkata Ki Tumenggung Wirayuda Terima kasih Ki Tumenggung jawab Agung Sedayu Aku sendiri akan berada di sini Sebenarnya lah dalam waktu tiga hari, 15 orang prajurit dari pasukan Sandi telah berada di tanah perdikan Mereka memperkuat pasukan Sandi yang sudah ada di tanah perdikan Bahkan mereka adalah prajurit dari pasukan Sandi yang dilatih secara khusus untuk menjalankan tugasnya Dari para petugas Sandi, baik yang berasal dari para pengawal tanah perdikan, dari pasukan khusus yang berada di tanah perdikan Maupun para petugas yang datang kemudian setelah Ki Tumenggung Wirayuda berada di tanah perdikan Telah memberikan laporan, bahwa persiapan dari gerombolan yang berada di krendetan, di pucang krep dan di dekat tempuran Kali Elo dan Kali Praga Telah meningkatkan kesiagaan mereka Agaknya tidak lama lagi, mereka akan segera menyerang Empuisanata dan Yidwani menjadi gelisah mendengar kemungkinan itu Banyak kemungkinan dapat terjadi atas diri mereka Jika orang-orang tanah perdikan itu kurang ikhlas menerima kehadiran mereka, maka nasib mereka akan menjadi kurang baik Sebaliknya, jika kisah balintang berhasil menguasai tanah perdikan, maka nasib mereka pun akan tidak menentu Dalam kegelisahan itu, ternyata yang dicemaskan empuisanata itu pun terjadi Menjelang tengah hari, dua ekor kuda berhenti di depan regol halaman rumah Agung Sedayu Seorang laki-laki dan seorang perempuan turun dari kuda mereka dan menuntun kuda mereka memasuki halaman Sukra berdiri di pintu seketeng melihat keadaan kedua orang itu Dengan tergesa-gesa ia pun mendekatinya sambil bertanya siapakah yang kalian cari titik Perempuan yang datang itu dengan ramah menjawab aku ingin bertemu dengan empuisanata Apakah empu ada di rumah? Ada Marilah Silahkan naik Terima kasih jawab perempuan itu Sukra pun kemudian telah masuk kembali melalui butulan untuk menemui empuisanata yang duduk di Serambi Bersama Ki Wijil, Nyi Wijil dan Nyi Duwani yang sudah menjadi semakin baik Ada tamu, empu, siapa Sukra? Aku belum mengenal mereka Seorang laki-laki dan seorang perempuan Yang perempuan berpakaian rapi dan berhias seperti akan pergi menghadiri upacara pernikahan Yang laki-laki agaknya pernah datang kemari, tetapi entahlah Empuisanata dan Nyi Duwani menjadi berdebar-debar Namun kemudian empuisanata itu pun bangkit berdiri sambil berkata kepada Ki Wijil, Nyi Wijil dan Nyi Duwani Marilah Kita temui mereka Keempat orang itu pun kemudian telah keluar lewat pintu peringgitan untuk menemui tamu yang duduk di pendapa Demikian mereka keluar dari pintu peringgitan Empuisanata dan Nyi Duwani pun terkejut laki-laki dan perempuan itu adalah kisah balintang sendiri serta Nyi Yatni Dalam pada itu, dengan, serta merta Nyi Yatni itu pun langsung berjongkok di depan Empuisanata sambil memeluk kakinya Dengan sendat Nyi Yatni itu berdesi sampuni aku ayah Jantung Empuisanata rasa-rasanya menjadi semakin cepat berdetak Diangkatnya bahu anak perempuannya agar Nyi Yatni itu berdiri Kenapa kau minta ampun kepada ayahmu bertanya Empuisanata Aku telah meninggalkan ayah begitu saja Kenapa kau meninggalkan aku, Yatni? Titik bertanya Empuisanata pula Hatiku gelap pada waktu itu ayah Sekarang kau mendapat terang di hatimu ya aku mohon ayah mengampuniku Empuisanata menarik nafas dalam-dalam Sekilas dipandangnya kisah balintang yang berdiri tegak seperti tiang-tiang pendapa itu Namun kemudian meskipun dengan bimbang dan ragu Empuisanata itu pun berkata Aku ampuni kau, Yatni Terima kasih ayah Terima kasih Nyi Yatni pun kemudian berlari mendapatkan adiknya di peluknya Nyi Duwani Sambil berkata senang sekali melihat keadaanmu, Duwani Agaknya kau sudah sembuh Ya Mbokayu Jawab Nyi Duwani Nyi Yatni pun kemudian melepaskan Nyi Duwani Ditatapnya perempuan itu sambil memegangi kedua lengannya Katanya Sokurlah, Duwani Jika kau sudah sembuh, maka kita akan dapat pergi bersama-sama Bahkan bersama-sama dengan ayah Pergi kemana? Mbokayu bertanya Nyi Duwani Terserah kepada ayah, aku sudah bertekad untuk kembali kepada ayah Tetapi Empuisanata pun berkata aku tidak akan pergi kemana-mana Yatni Yatni tersenyum Katanya ayah memang suka bergurau sejak mudanya Bukankah kau ingat itu Duwani? Tetapi kali ini aku sama sekali tidak bergurau Yatni Aku berkata dengan sungguh-sungguh Biarlah kisah balintang mendengarnya aku sudah tidak lagi ingin bergabung dengan kisah balintang Demikian pula Duwani Terserah kepadamu dan kepada Suranata Bukankah kalian sudah dapat mengambil sikap sendiri? Ah, ayah Aku datang untuk mohon maaf Empuisanata termangu-mangu sejenak Dipandanginya anak perempuannya itu Wajahnya nampak cerah Senyumnya tidak lepas dari bibirnya Duduklah berkata Empuisanata kemudian Nyiatni pun kemudian berpaling kepada kisah balintang Ditariknya tangan kisah balintang untuk duduk bersamanya Dengan manja Nyiatni itu pun berkata Marilah, duduk Kakang Kisah balintang tersenyum Ia pun kemudian duduk di sebelah Nyiatni Ayah berkata Nyiatni Kemudian aku telah mendengar bahwa ayah dan Duwani telah bergabung dengan Kakang Sabalintang Demikian pula Kakang Suranata Karena itu, maka aku datang menemui ayah Aku menyesali tingkah laku selama ini karena aku telah meninggalkan ayah Ayah tentu selalu cemas dan bahkan mungkin bersedih Nah, karena itulah, maka sekarang aku kembali kepada ayah dan ingin bersama-sama ayah berada di dalam satu perjuangan dalam kesatuan yang dipimpin oleh Kakang Sabalintang Nyiatni, jangan mengigau seperti itu Kau tahu di mana aku sekarang ini berada Kau tentu sudah tahu pula di mana aku sekarang berdiri Sambil memandang Kiwijil dan Nyiwijil, Nyiatni itu pun berkata Kisanak Bukankah Kisanak tidak akan berkebaratan untuk membiarkan ayah dan Duwani pergi? Kiwijil itu pun menjawab tentu tidak anggar Jika Empuisanata dan Nyi Duwani akan pergi, aku sama sekali tidak merasa berkebaratan Jawaban itu terdengar aneh di telinga Nyiatni Ia mengira bahwa jawaban yang akan didengarnya adalah berlawanan dengan jawaban itu Namun Nyiatni itu pun berkata nah, bukankah ayah dapat pergi kemana saja ayah inginkan Ayah di sini bukan tawanan Bukan pula orang hukuman Empuisanata justru tersenyum mendengar jawaban Kiwijil Dengan nada tinggi ia pun berkata tidak seorang pun akan berkebaratan jika aku pergi Tetapi aku memang tidak ingin pergi Aku ingin tetap tinggal di sini, karena aku dan Duwani kerasan tinggal di sini Kening Nyiatni berkerut Tetapi kemudian senyumnya nampak lagi di bibirnya ayah Jika ayah dan Duwani bersedia pergi bersama kami, maka masa depan kita sekeluarga akan menjadi cerah Aku akan menemui Kakang Suranata dan memanggilnya untuk menyatu kembali Keluarga kita akan utuh Sementara itu, kita masing-masing akan mendapat tempat yang baik di dalam lingkungan kesatuan Kakang Sabalintang Kemudian sambil berpaling kepada Ki Sabalintang, Nyiatni itu berkata sambil tersenyum Bukankah begitu Kakang? Tanda tanya Kenapa kau hanya diam saja? Bantulah aku meyakinkan ayah dan Duwani Ki Sabalintang tersenyum Katanya sebenarnya lah kami sangat mengharap kehadiran empuisanata dani Duwani Nah, ayah dengar Kita akan dapat menjadi pemimpin yang baik di dalam kesatuan Kakang Sabalintang Apalagi jika Duwani berhasil mendapatkan tongkat baja putih Pasangan tongkat baja putih yang sudah dimiliki Kakang Sabalintang akan diberikan kepada aku Aku dan Kakang Sabalintang akan menjadi pasangan yang paling serasi untuk memimpin kesatuan yang besar yang kelak akan menggulung tanah perdikan ini Wajah Nyi Duwani menjadi merah Jantungnya serasa disulut dengan api Namun empuisanata pun kemudian tertawa katanya Ki Sabalintang tidak akan dapat berkata apa-apa di sini Aku tahu betapa liciknya orang yang memiliki tongkat baja putih yang menjadi lambang kepemimpinan perguruan kedung jati Ayah jangan berperasangka buruk Kakang Sabalintang yakin bahwa aku dapat mendampinginya Apalagi jika tongkat baja putih yang satu lagi sudah ada di tanganku Jadi kau ingin Duwani mengambil tongkat itu untukmu ya Tetapi Duwani sudah gagal Bahkan ayah sampai hati Untuk berusaha membunuhnya Namun ternyata nyawa Duwani memang lihat Cukup bentaknya Duwani Aku muak mendengar dan melihat permainan yang kotor ini Duwani Kenapa kau? Aku tidak mau mendengar bualanmu lagi Mbokayu Pergilah bersama Kakang Sabalintang Sebelum aku memukul isyarat dengan isyarat itu Kalian tidak akan dapat lolos dari tangan para pengawal tanah perdikan ini Aku yakin bahwa orang-orang tanah perdikan tidak akan berbuat selicik itu Berkata nyiat nih kami hanya berdua Kami tidak datang menyerang tanah perdikan ini Kami justru datang untuk menemui ayah dan kau Duwani Pergilah Semakin cepat semakin baik Kenapa aku harus segera pergi? Sedangkan kedua orang tua suami istri ini Yang agaknya termasuk orang penting di tanah perdikan ini saja tidak mengusirku Permainan kalian sangat kasar Kalian tidak berhasil menyakiti hatiku Tetapi kalian membuat aku muat Duwani, apa yang terjadi? Namun Kiwijilah yang kemudian tertawa katanya kami memang tidak mengusir kalian Kami jarang sekali mendapat kesempatan melihat tontonan yang begitu menarik Permainan yang sulit dibedakan dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi Wajah nyiat nih menjadi tegang Katanya kami tidak sedang bermain Kami juga bukan tontonan Jangan marah Mungkin kau menganggap dirimu bukan tontonan tetapi ternyata Kisabalintang adalah seorang pemain yang sangat baik dalam satu pertunjukan yang sangat jenaka Wajah Kisabalintang menjadi tegang Dengan nada tinggi ia pun bertanya apa yang kau maksudkan Nyiwijil dan empuisanata yang tanggap akan maksud Kiwijil pun tertawa pula Hanya wajah nyiduani sajalah yang masih tetap tegang Permainanmu sangat meyakinkan berkata Kiwijil Aku tidak senang bermain main Sahut Kisabalintang Jika demikian, tontonan ini semakin mengasihkan Kiwijil tertawa semakin keras jika kalian tidak sedang bermain Maka kalian adalah badut-badut yang sesungguhnya Cukup teriak Nyiatni Lalu katanya kepada Kisabalintang kau biarkan orang tua ini mengigau seperti itu Ya sahut empuisanata Kisabalintang harus membiarkannya berbicara apa saja Kisabalintang tidak mempunyai cukup kemampuan untuk menghentikannya Kakang jantung Kiyatni bagaikan akan meledak Biarkan mulut yang sudah rusak itu berbunyi apa saja Ya geram Kisabalintang yang penting bagimu Nyiatni Usahakan agar keluargamu utuh kembali Satu lawankan yang menarik sahut empuisanata Ayah potong Nyiatni Yatni Jangan berpura-pura Aku minta segera tinggalkan tempat ini Kau tidak akan berhasil untuk mengajak kami Jika ini ditempuh oleh Kisabalintang untuk menyakiti hati Duwani Ia pun tidak berhasil Aku tidak tahu apakah Yatni mengerti atau tidak Bahwa ia sudah menjadi alat Kisabalintang Alat apa? Sudah Jangan hiraukan Marilah kita tinggalkan sarang iblis ini Semakin lama kita di sini Maka semakin kabur penalaran kita atas persoalan-persoalan yang kita hadapi Kita tidak berjantung tanah liat, kakang Tetapi Kisabalintang itu pun segera bangkit Sambil berkata kita berhadapan dengan orang-orang licik yang pandai memutar balikan keadaan Nyiatni Kita memang tidak ada pilihan lain Kita terpaksa membiarkan empuisanata dan adikmu Nyi Duwani ikut lumat bersama tanah perdikan ini Sebagai mana dikatakan oleh suranata Nyiatni pun kemudian bangkit pula Demikian pula empuisanata Ki Wijil, Nyi Wijil dan Nyi Duwani Jadi ayah menolak untuk memulihkan keutuhan keluarga kita Titik dua bertanya Nyiatni kemudian Tentu tidak Nyiatni Tetapi aku harus memperhitungkan maksud yang sesungguhnya dari niatmu untuk memulihkan keutuhan keluarga kita itu Aku pun harus memperhitungkan Siapakah yang telah menggerakkan kau datang kepada aku Jadi apakah artinya kesediaan ayah memaafkan aku? Aku telah memaafkan semua kesalahan yang pernah kau lakukan Nyiatni Aku tidak pernah mendendamu Tetapi sudah tentu aku pun tidak akan dapat kau bawa menerjuni lubang sumur berapi Tanda petik Baik Baik ayah Jika ayah kokoh pada sikap dan pendirian ayah itu Apa boleh buat agaknya Duwani pun telah terpengaruh pula oleh sikap ayah Sehingga ia telah meninggalkan kesetiaannya kepada perguruan kedung jati meskipun ayah pernah mencoba untuk membunuhnya Tanda petik Cukup sahutnya Duwani Mbokayu Aku masih dapat berpikir waras Karena itu, sebaiknya Mbokayu segera meninggalkan tempat ini Nyiatni tertawa pendek Katanya kau bagiku adalah seorang adik kebanggaan, Duwani Tanda petik Terima kasih Mbokayu Tetapi kita adalah saudara kandung yang saling mengenal sejak masa kanak-kanak kita Mbokayu mengenal aku, sifat-sifat dan wataku Sedangkan aku mengenal Mbokayu dengan sifat-sifat dan watak Mbokayu Wajah Nyiatni menjadi semakin tegang Sementara itu kisah balintang telah menarik tangannya sambil berkata Marilah Kita jangan terlalu lama di sini Jika semula aku yakin bahwa tidak akan ada kelicikan di tanah perdikan ini Akhirnya aku menjadi ragu-ragu Baiklah sahutnya Yatni Lalu ia pun berkata kepada ayahnya Ayah, aku mohon diri Terima kasih bahwa ayah telah memaafkan segala kesalahanku Bagaimanapun juga aku masih ingin membalas segala kebaikan budi ayah Sehingga aku ingin pada suatu ketika aku dapat membahagiakan ayah Serta menempatkan Duani DJ yang kedudukan yang terhormat sesuai dengan kemampuannya yang tinggi Terima kasih, Mbokayu sahut Nyidwani Aku mohon diri ayah Hati-hatilah menempuh jalan kehidupan Nyidwani desis empuisanata Nyidwani mengeratkan dahinya Bagaimanapun juga masih terasa nada bicara seorang ayah yang mencemaskan keadaan anaknya Namun Nyidwani tidak sempat berbicara lebih banyak lagi Kisah balintang pun kemudian menariknya Tidak lagi memegangi pergelangan tangannya, tetapi justru memegangi pinggangnya Demikian mereka turun dari pendapa Nyidwani pun justru seakan-akan melekat di tubuh kisah balintang dan berjalan bersama-sama menuju ke kuda mereka Darah Nyidwani rasa-rasanya memang telah mendidih Terbayang di masa kanak-kanak mereka Permainan apapun yang dipegangnya Jika kakak perempuannya itu mengingini selalu dirampasnya Nyidwani sama sekali tidak peduli apakah Duani akan menangis atau tidak Hal itu seakan-akan kini telah terulang Nyidwani itu telah merampas kisah balintang dari sampingnya Namun terdengar empuisa nata itu berbisik di telinganya Jangan mengulangi kesalahan yang sama karena perasaan cemburumu itu Nyidwani menarik nafas dalam-dalam Ia telah kehilangan kendali sehingga ia telah berusaha membebaskan raraulan Karena jantungnya telah dibakar oleh perasaan cemburu Sementara itu ayahnya berbisik pula kau sekarang tidak membutuhkan lagi kisah balintang Tanda petik Nyidwani itu mengangguk kecil Sedangkan empuisa nata berkata selanjurnya Kasihan yatni Ia tidak lebih dari alat bagi kisah balintang Nyidwani tidak menjawab Tetapi bagaimanapun juga Jantungnya terasa bergetar semakin cepat ketika ia melihat bagaimana kisah balintang membantu nyiatni naik ke atas bunggung kudanya Meskipun sebenarnya hal itu dapat dilakukannya sendiri Demikianlah, sejenak kemudian kedua ekor kuda itu telah keluar dari regol halaman Sementara empuisa nata dan nyidwani berdiri saja di tangga pendapa Namun diregol nyiatni itu masih sempat melambaikan tangannya sambil berkata ingat ayah Pada suatu saat aku akan membahagiakan ayah Tanda petik Empuisa nata tidak menjawab Sejenak kemudian Maka mereka pun telah mendengar derap kaki kuda yang berlari semakin lama semakin jauh Sehingga akhirnya hilang dari pendengaran mereka Dalam pada itu, nyidwani pun segera berlari melintasi pendapa dan masuk ke dalam biliknya Dengan serta merta nyidwani telah menjatuhkan dirinya menelungkup di pembaringannya Ketika empuisa nata memasuki bilik itu Maka dilihatnya nyidwani menangis terisak-isak Sambil duduk di bibir pembaringan, empuisa nata itu pun bertanya Kenapa kau menangis duani? Nyidwani itu pun bangkit dan duduk di sisi ayahnya Dengan sendat duani itu pun menjawab Aku merasa kesal sekali ayah Kau merasa cemburu? Tidak, jawab nyidwani tegas Jadi, aku hanya ingin mengurangi beban yang menggelantung di hatiku Aku ingin meyakinkan diriku bahwa aku tidak lagi bergayut kepada siapun Dengan menangis? Ya, dengan menangis Empuisa nata menarik nafas panjang Katanya baiklah duani Jika dengan menangis kau dapat mengurangi beban di hatimu Bahkan yakinkan dirimu sendiri tentang kemandirianmu lakukanlah Duani tidak menjawab Namun nyidwani justru sudah tidak menangis lagi Namun sebenarnya lah, nyidwani seakan-akan telah benar-benar berubah Ia menjadi semakin yakin akan dirinya Kepercayaannya kepada keyakinannya pun menjadi bertambah Di malam hari, ketika seisi rumah itu duduk di ruang dalam untuk makan malam Kedatangan Kisabalintang dan Nyiatni telah menjadi bahan pembicaraan Kedatangan mereka menjadi satu isyarat Berkalta Agung Sedayu Isyarat apa bertanya Sekar Mirah? Isyarat bahwa Kisabalintang sudah siap untuk menyerang tanah perdikan ini Dari mana Kak Kang mengetahuinya bertanya gelagah putih Kisabalintang sudah berusaha untuk menghimpun segala kekuatan Gelagah putih mengangguk-angguk Sementara itu Kijaya Raga pun berkata Nampaknya memang demikian Kita memang harus tanggap Sebaiknya pasukan pengawal tanah perdikan segera ditempatkan sesuai dengan rencana pembagian kekuatan Besok aku juga akan mengatur pasukanku dan akan langsung ditempatkan Karena itu, besok pagi-pagi aku akan bertemu dengan Kigede dan Prastawa aku minta gelagah putih ikut bersamaku Baik, Kak Kang Mungkin kita akan berada di tempat yang terpisah yang satu dengan yang lain Berkata Agung Sedayu pula Setiap pasukan akan disertai oleh satu atau dua orang di antara kita Yang lain pun mengangguk-angguk Mereka mengerti maksud Agung Sedayu Yang akan mereka hadapi adalah serangan-serangan yang tidak saja datang dari satu arah Sedikit-sedikitnya mereka harus bersiap menghadapi pasukan yang berada di kerendetan Di Pucang Krep dan dari sisi utara yang berkemah di dekat tempuran Kali Loh dan Kali Praga Demikianlah, seperti yang direncanakan Pagi-pagi sebelum Agung Sedayu pergi ke barak pasukannya bersama gelagah putih Ia pergi menemui Kigede Untuk beberapa lamanya Agung Sedayu dan gelagah putih berbincang dengan Kigede dan Prastawa Apa yang sebaiknya mereka lakukan untuk menghadapi serangan yang nampaknya akan segera terjadi Seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu Kigede pun sependapat Bahwa para pemimpin Tanah Perdikan serta orang-orang yang berilmu tinggi yang ada di Tanah Perdikan itu Akan berpencar Nanti sore aku akan menghadap lagi Kigede berkata Agung Sedayu Siang ini barangkali aku akan mendapat bahan-bahan baru dari para petugas Sander Aku menunggu Kilurah Sementara itu, aku minta anggar gelagah putih siang nanti dapat bersama-sama dengan Prastawa menentukan kedudukan para pengawal sesuai dengan perkembangan keadaan serta kesiagaan orang-orang yang akan menyerang Tanah Perdikan ini Agung Sedayu pun kemudian telah minta diri, sedangkan gelagah putih masih akan memanggil Sabung Sari untuk diajak menemui Prastawa Dari rumah Kigede, Agung Sedayu singgah di rumahnya sejenak Namun kemudian Agung Sedayu pun segera berangkat ke baraknya Hari itu, segala sesuatunya harus sudah siap untuk menghadapi segala kemungkinan bagi Tanah Perdikan menoreh Di baraknya, Agung Sedayu telah membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang bakal datang bersama Kitu Menggung Wirayuda Beberapa laporan petugas Sandi telah melengkapi penilaian mereka terhadap kekuatan lawan yang berada di beberapa tempat di luar Tanah Perdikan Bersama Kitu Menggung Wirayuda, Agung Sedayu pun telah membagi kekuatannya Selain pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan menoreh, di barak itu juga sudah datang berangsur-angsur sehingga tidak menarik perhatian Prajurit Mataram dari Ganjur Menghadapi serangan dari pasukan yang kuat, sebagian prajurit yang berada di Ganjur telah diperbantukan kepada pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan menoreh Dalam pada itu untuk memantapkan pertahanan di seluruh Tanah Perdikan menoreh, maka Agung Sedayu pun telah menyelenggarakan satu pertemuan dari semua unsur yang ada di Tanah Perdikan Untuk menghadapi kemungkinan yang dapat datang setiap saat Maka malam itu juga Agung Sedayu telah mempertemukan Kigede menoreh, Kitu Menggung Wirayuda, para pemimpin prajurit yang datang dari Ganjur serta orang-orang berumuh tinggi yang berada di rumah Agung Sedayu Untuk menjaga segala kemungkinan, maka Agung Sedayu telah minta Ki Wijil dan Nyi Wijil untuk tinggal di rumah bersama Ampui Sanata dan Nyi Duani Sambil tertawa Ki Wijil pun berkata, baiklah, Kilurah Aku akan tinggal di rumah Biarlah Sayoga ikut bersama kami, Ki Wijil Aku akan menunggu tugas apa yang dapat aku lakukan menghadapi keadaan yang gawat di Tanah Perdikan ini Dalam pada itu Kilurah itu pun berkata, jangan tersinggung empu Bagaimanapun juga kami harus berhati-hati Aku mengerti Kilurah Kami tidak merasa tersinggung sama sekali Malam itu, segala sesuatunya telah ditentukan Semua pihak telah mendapat tugasnya masing-masing Mereka terbagi dalam daerah-daerah pertahanan untuk menghadapi pemusatan tenaga kekuatan dari pasukan yang siap menerkam Tanah Perdikan itu Untuk memimpin pertahanan itu, semua pihak telah menunjuk Ki Gede menoreh Kemampuanku bukan apa-apa dibanding dengan Kilurah Agung Sedayu, berkata Ki Gede Tetapi pengalaman dan pengetahuan Ki Gede adalah yang paling luas di antara kita Berkata Kilurah Agung Sedayu Tentu tidak, jawab Ki Gede Aku tidak lebih dari seekor kata yang bersembunyi di bawah tempurung Ki Tumenggung Wirayudalah yang menyahut Kita tahu, apa yang pernah Ki Gede lakukan semasa Ki Gede masih terhitung muda dahulu Ki Gede akhirnya tidak dapat menolak Ia akan memimpin pertahanan menghadapi kekuatan yang cukup besar yang mengancam Tanah Perdikannya Tetapi hal itu adalah wajar sekali, karena Ki Gede adalah pemimpin Tanah Perdikan itu Apostrof Malam itu, pertemuan itu pun telah menentukan kekuatan yang akan berpencar di sepanjang perbatasan Tetapi kekuatan itu akan berpusat pada tiga induk pertahanan menghadapi kekuatan lawan yang sedang dihimpun di Krendetan, di Pucang Krep dan di Sisi Utara Dari para petugas Sandi terdapat laporan, bahwa kekuatan yang ada di Krendetan, di Pucang Krep dan di dekat tempuran Kali Loh dan Kali Praga di Sisi Utara Hampir seimbang, sehingga rencana pertahanannya pun dibuat seimbang pula Namun demikian, Ki Gede Menoreh juga memerintahkan untuk memperkokoh dinding Padukuhan Induk Tanah Perdikan Menoreh Mungkin sekali akan terjadi, bahwa di antara pasukan yang datang menyerang Tanah Perdikan Menoreh itu akan ada kelompok-kelompok yang ditugaskan untuk menyusup-menusup langsung ke Padukuhan Induk Mereka akan memperhitungkan bahwa Padukuhan Induk mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi rakyat dan para pengawal Tanah Perdikan Jika pendukung Induk itu berhasil direbut, maka ketahanan Jiwani terutama para pengawal Tanah Perdikan akan berkerut Mereka seakan-akan merasa kehilangan tempat untuk bertumpu Jika hal itu terjadi, maka pertahanan di Tanah Perdikan itu akan segera menjadi goyah Di samping pasukan yang dipersiapkan untuk menghadapi serangan lawan dari ketiga arah itu, maka di Tanah Perdikan pun telah disiapkan pula sekelompok pasukan berkuda yang terdiri dari para prajurit dari pasukan khusus, para petugas sandi serta penghubung yang akan menghubungkan Medan yang satu dengan Medan yang lain Mungkin mereka harus menyampaikan laporan secepatnya kepada Ki Gede atau kepada para pemimpin yang berada di Medan Dalam keadaan yang gawat itu, Ki Gede telah memanggil adiknya, Ki Arga Jaya yang agak lama memilih hidup di dalam satu lingkungan kecil Sejak saat ia gagal merebut kekuasaan Di Tanah Perdikan itu, yang kemudian mendapat pengampunan sehingga ia tidak dijatuhi hukuman yang berat, apalagi hukuman mati, Ki Arga Jaya merasa lebih baik menyisihkan diri Tetapi ia seakan-akan telah diwakili oleh anak laki-lakinya Prastawa yang memimpin pasukan pengawal Tanah Perdikan menoreh Koma Arga Jaya, berkata Ki Gede, sudah waktunya kau bangun Aku sudah tua, Kakang, jawab Ki Arga Jaya, biarlah yang muda-muda itulah yang tampil di Medan Perang Ya, yang muda-muda akan tampil di Medan Perang Tetapi aku minta kau bantu aku mengendalikan pertahanan ini Aku telah ditunjuk untuk memimpin pertahanan di Tanah Perdikan ini Aku tidak dapat mengelak, karena akulah kepala Perdikan ini Arga Jaya ternyata juga tidak dapat mengelak Karena itu, maka ia pun berkata Jika Kakang masih mempunyai sisa-sisa kepercayaan kepadaku, aku akan melakukan perintah-perintah Ki Gede Ki Gede itu pun kemudian berkata, kita akan mengendalikan pertempuran dari Padukuhan Induk Kita akan mengamati pertempuran lewat para penghubung yang akan hilir mudik ke Medan Tetapi kita pun bersikap menghadapi kemungkinan penyusupan lawan untuk langsung menyerang Induk ini Di mana Ki Lurah Agung Sedayu akan berada bertanya Ki Arga Jaya Ia akan berada di Medan Ia akan memimpin pasukan untuk menghadapi lawan yang sekarang menimbun kekuatan di Pucang Krep dan yang sudah hancang-ancang untuk menyerang Siapa yang akan memimpin pasukan yang berada di sisi selatan menghadapi kemungkinan serangan dari kekuatan yang berada di Krendetan? Ki Lurah Surapanggah Pemimpin prajurit yang datang dari Ganjur Sedangkan Ki Tumenggung Wirayuda akan berkedudukan di barak pasukan khusus Namun mungkin ia akan berada di Medan Yanak dipilihnya sendiri Yang akan memimpin perlawanan di sisi utara untuk menghadapi kekuatan yang ada di sekitar tempuran Kali Lur dan Kali Praga Pimpinan pasukan itu dipercayakan kepada prastawa Bukankah di antara pasukan itu juga akan terdapat prajurit dari pasukan khusus atau dari antara prajurit yang datang dari Ganjur? Ya pasukan khusus dan para prajurit yang datang dari Ganjur akan dibagi di tiga pemusatan pasukan Tanah Perdikan Sebaliknya para pengawal Tanah Perdikan juga akan berada di ketiga tempat itu Bertanya Ki Arga Jaya Ya jawab Ki Gede Sementara kita akan berada di padukuhan induk ini untuk mengendalikan pertempuran dalam keseluruhan Ki Arga Jaya mengangguk-angguk Katanya, aku siap untuk melakukannya, Kakang Tetapi tidak mustahil bahwa kita harus bertempur jika sekelompok lawan berhasil menyusup sampai ke padukuhan induk ini Ya aku akan mempersiapkan diriku Menurut pengalaman, hal seperti itu akan pernah terjadi Sehingga tidak mustahil bahwa hal seperti itu akan terjadi lagi Baik Kakang Aku akan mempersiapkan diri di rumahku Pintu gerbang padukuhan induk yang sudah diperkuat itu akan ditutup setiap hari Orang yang masuk dan keluar akan mendapat pengawasan yang ketat Sementara itu, lalu lintas di tanah perdikan ini kecuali di padukuhan induk masih dapat berlangsung Seperti sebelumnya maksudku, jalan-jalan di tanah perdikan ini tidak akan ditutup Mereka yang melintas dari timur ke barat atau dari barat ke timur atau ke utara tidak akan dihambat Ki Arga Jaya mengangguk-angguk Katanya kemudian Baiklah Mulai besok aku akan berada di rumah ini Dalam pada itu beberapa padukuhan telah ditetapkan menjadi landasan pertahanan pasukan dari tanah perdikan menoreh Yang akan bergabung dengan para prajurit dan pasukan khusus yang berada di tanah perdikan serta para prajurit yang datang dari Ganjur Masing-masing pada dasarnya dibagi menjadi 4-3 kelompok pasukan akan berada di 3 landasan pertahanan Sementara satu bagian merupakan pasukan cadangan yang akan turun ke medan setiap saat jika diperlukan Tidak termasuk pasukan berkuda, pasukan bergerak kemana saja mereka diperlukan Dalam pada itu, orang-orang berilmu tinggi yang ada di tanah perdikan menoreh akan dibagi pula untuk berada di 3 landasan utama pertahanan pasukan tanah perdikan Beberapa padukuhan yang telah dipersiapkan untuk menjadi landasan pertahanan telah diperkuat Dinding padukuhan pun telah diperkuat pula Demikian pula pintu gerbangnya beberapa panggung telah dibangun untuk mengawasi keadaan Tetapi pasukan gabungan tanah perdikan menoreh itu tidak akan sekedar bertahan di padukuhan-padukuhan itu Mereka akan membuat garis pertahanan di luar padukuhan langsung menghadapi gerak para penyerang yang ternyata mengambil ancang-ancang cukup panjang Hanya dalam keadaan yang terpaksa mereka akan memanfaatkan dinding-dinding padukuhan Sementara para penghubung akan memberikan laporan kepada Kigede, sehingga Kigede akan dapat mengambil kebijaksanaan Sebenarnya lah bahwa pasukan pengawal tanah perdikan, para prajurit dari pasukan khusus maupun para prajurit yang diperbantukan dari ganjur telah bersiap sepenuhnya Karena itu ketika perintah itu datang, maka dengan cepat mereka bergerak Sementara itu para petugas Sandi pun telah memberikan laporan, bahwa kegiatan pasukan yang berada di krendetan, di pucang krep dan di dekat tempuran Kali Elo dan Kali Praga pun telah meningkatkan persiapan mereka Namun ternyata bahwa pasukan yang siap untuk menyerang tanah perdikan itu bekerja cukup cermat Mereka tidak langsung menyerang dari landasan ancang-ancang mereka Tetapi mereka telah membuat anak-anak landasan di tempat yang lebih dekat Para petugas Sandi mengikuti perkembangan persiapan orang-orang yang siap menyerang tanah perdikan itu Mereka mengamati kelompok-kelompok yang bertugas untuk berada beberapa ratus patok di hadapan pasukan induk Para pengawal tanah perdikan menoreh bukan baru untuk pertama kali menghadapi kekuatan yang mengancam tanah perdikan mereka Mereka pun pernah menghadapi sepasukan orang-orang yang garang yang membuat kemah di balik bukit Mereka juga pernah menghadapi kekuatan yang menyusup sampai ke padukuhan induk Mereka pun pernah menghadapi berbagai macam lawan Di luar tanah perdikan sebagian dari mereka pernah bertempur dalam gelar pasukan yang luas Bahkan terakhir sebagian dari mereka telah ikut pergi ke pati Karena itu, maka pasukan pengawal tanah perdikan itu telah mempunyai pengalaman yang luas menghadapi berbagai macam sifat dan watak lawan Dari yang kasar, liar dan bahkan buas Sampai mereka yang bertempur dengan mapan dalam gelar yang utus Serta menganut segala macam peranatan perang Serta mereka yang bertempur dengan licik dan mengesahkan segala karo untuk mencapai kemenangan Beberapa hari kemudian, maka mulai terjadi benturan-benturan antara para peronda dari kedua belah pihak Para peronda dari tanah perdikan menoreh, kadang-kadang memang berpapasan dengan para peronda dari pasukan yang sedang menyusun kekuatan mereka di luar tanah perdikan itu Sementara itu, beberapa kademangan yang berada di garis lurus yang menghubungkan kedua kekuatan yang akan beradu di medan perang itu, harus menentukan kebijaksanaan mereka Ternyata orang-orang yang akan menyerang tanah perdikan menoreh itu telah memberi peringatan agar mereka tidak ikut campur Agar mereka tidak ikut terlibat dalam pertempuran yang akan banyak menelan korban Sebaliknya tanah perdikan menoreh pun telah memperingatkan mereka untuk menghindarkan diri dari kemungkinan buruk itu pula Sebaiknya kalian menghindar Jauh i medan pertempuran yang akan terjadi di perbatasan tanah perdikan menoreh Tetapi kami minta maaf bahwa pasukan kami mungkin akan meremblit keluar garis batas tanah perdikan untuk menghancurkan lawan Kademangan-kademangan kecil di luar tanah perdikan itu menyadari bahwa mereka memang lebih baik menghindar Jika dua ekor gajah bertarung, maka mereka lebih baik menyingkir daripada terinjak-injak Persiapan kedua belah pihak pun menjadi semakin matang Benturan-benturan kecil semakin sering terjadi Namun, benturan-benturan itu justru dapat dipergunakan oleh para pengawal tanah perdikan untuk menjajagi kemampuan lawan Dalam pada itu, dalam puncak persiapan dari kedua belah pihak, maka sekelompok kecil orang telah menyeberangi pegunungan dan turun ke tanah perdikan menoreh Ketiga sekelompok peronda melihat mereka, maka para peronda itu pun segera memotong jalan mereka Aku bukan petugas yang sedang meronda berkata orang yang berdiri di paling depan Lalu katanya pula, aku adalah kisah balintang Apakah maksud kisah balintang? Aku ingin bertemu dengan kepala tanah perdikan menoreh Atau kilurah agung sedayu bertanya peronda itu Tidak Aku hanya ingin bertemu dengan berbicara dengan Ki Gede Menoreh Para peronda itu menjadi ragu-ragu Namun mereka tidak akan dapat menghambat keinginan sekelompok kecil orang-orang yang akan menemui Ki Gede Menoreh itu Yang dapat mereka lakukan justru mengawal mereka sampai ke padukuhan induk Namun dua orang di antara mereka telah memisahkan diri dan pergi ke rumah agung sedayu memberitahukan kehadiran sekelompok kecil orang yang dipimpin langsung oleh kisah balintang untuk menemui Ki Gede Menoreh Karena agung sedayu masih berada di barak, maka gelagah putih, sabung sari dan sayogalah yang kemudian pergi ke rumah Ki Gede Ki Gede menerima kisah balintang dan beberapa orang pemimpin dari gerakannya itu dipendapa bersama Ki Arga Jaya dan Prastawa Sementara itu, para pengawal masih tetap berada di halaman rumah itu bergabung dengan para pengawal yang sedang bertugas Namun sebelum mereka mulai berbincang, maka gelagah putih, sabung sari dan sayoga telah datang dan dipersilahkan naik ke pendapa pula Kisah balintang memandang gelagah putih sekilas Namun kemudian ia tidak memperhatikannya lagi Meskipun demikian, nampak bahwa kisah balintang tidak senang melihat kehadiran anak muda itu Kisah balintang pun kemudian telah memperkenalkan diri bersama kawan-kawannya Dengan tegas kisah balintang berkata bahwa mereka adalah para pemimpin dari gerakan yang akan membangun kembali perguruan Kedung Jati Apakah maksud kalian menemui aku bertanya Ki Gede Menoreh? Ada yang ingin aku bicarakan dengan Ki Gede? Jawab kisah balintang Ki Gede termangu-mangu sejenak Dengan dahi yang berkerut Ki Gede itu pun bertanya, apakah ada yang dapat kita bicarakan? Banyak, Ki Gede Kita dapat berbicara tentang banyak hal untuk kepentingan kita bersama Katakan, kisah balintang Persoalan apa yang dapat kita bicarakan itu? Ki Gede, berkata kisah balintang Dalam tahap akhir dari perjuanganku, aku ingin menawarkan kerjasama kepada Ki Gede Kerjasama apakah yang kau maksudkan itu? Aku telah mempersiapkan kekuatan yang besar sekali, Ki Gede Kekuatan yang tidak dapat diperbandingkan dengan kekuatan yang ada di tanah perdikan ini Meskipun demikian, aku menawarkan kesempatan kepada Ki Gede Jika Ki Gede mau bekerja bersama kami, maka Ki Gede akan mendapat kesempatan yang lebih luas di masa datang Tegaskan bentuk dari kerjasama itu, kisah balintang Kami minta Ki Gede menyediakan tanah perdikan ini sebagai landasan perjuanganku menggapai mataram Ki Gede tidak usah membantu dalam arti kekuatan Ki Gede tidak usah menyerahkan kelompok-kelompok pengawal kepada kami Yang perlu Ki Gede lakukan hanyalah menyediakan pangan dan kebutuhan-kebutuhan kami sehari-hari selama perjuangan kami Mataram tidak akan dapat bertahan lama Hanya dalam keadaan memaksa, kami minta bantuan kekuatan kepada Ki Gede Tegasnya, kisah balintang ingin melibatkan kami dalam pemberontakan ini? Siapakah yang sebenarnya berontak? Ki Gede tentu tahu, siapakah Suta Wijaya yang bergarmas Ngabahiloring Pasar Ki Gede tentu tahu bahwa yang sekarang memegang tampuk pimpinan adalah anak pemanahan Ki Gede pun tentu tahu, bagaimana Suta Wijaya yang sekarang bergelar panembahan senapati itu mendapatkan kedudukannya yang sekarang Ya, aku tahu. Aku puri tahu bagaimana panembahan senapati berusaha mempersatukan Mataram Aku pun tahu bagaimana panembahan senapati bangkit ketika pajang kehilangan nafas perjuangannya menyongsong masa depan Sepeninggal Sultan Hadi Wijaya, yang terjadi di pajang adalah bencana jika saat itu panembahan senapati masih belum menegakkan panji-panji pemerintahannya di Mataram Apakah Ki Gede tidak tahu, siapakah yang telah membunuhkan Jeng Sultan langsung atau tidak langsung? Kan Jeng Sultan sudah tidak berdaya waktu itu perang di Prambanan sekedar satu langkah untuk satu kepastian Seandainya tidak terjadi perang, seandainya panembahan senapati tidak berpijak di Mataram dan kemudian Kang Jeng Sultan wafat, tidak dapat dibayangkan apa yang terjadi di pajang Hayalan seorang yang tersisih pada waktu itu, berkata kisah balintang, tanpa panembahan senapati, pemerintah pajang akan berlangsung dengan baik Kekuasaan akan mengalir tanpa gejolak sama sekali Kau tentu dapat membayangkan apa yang terjadi antara Kang Jeng Adipati Demak dan Pangeran Benawa pada saat itu Riak yang kemudian menjadi gelombang yang melanda pajang waktu itu timbul karena prahara yang dihembuskan oleh panembahan senapati yang telah lebih dahulu memerontak dan menguasai Mataram Jika demikian, kau lah yang tidak tahu apa yang telah terjadi Apa katamu bahwa Pangeran Benawa justru telah disinkirkan ke Jipang? Sudahlah, berkata kisah balintang, kita tidak sedang menilai aliran kekuasaan di pajang Yang penting sekarang, anak pemanahan itu akan kami sinkirkan Kami telah mempunyai seorang yang pantas untuk menduduki tahta seorang keturunan Prabu Brawijaya Ki Gede tertawa katanya, aku juga keturunan Prabu Brawijaya Kau percaya? Jangan bergurau, Ki Gede Aku berkata sebenarnya Terserah tanggapanmu Jika kau tidak percaya aku hargai sikapmu, sebagaimana aku tidak percaya kepada orang yang kau sebut keturunan Brawijaya itu Wajah kisah balintang menjadi merah Namun ia masih mengendalikan dirinya Sementara itu, seorang yang berwajah keras dengan janggut pendek yang mulai memutih berkata Ki Gede Jika kami datang kemari, sebenarnya lah kami membawa niat yang baik Jika kita dapat bekerja bersama kita Akan bersama-sama mendapat keuntungan Kami tidak akan kehilangan kekuatan Karena bagaimanapun juga pertempuran di tanah perdikan ini tentu akan menelan korban Sementara Ki Gede pun tidak akan kehilangan tanah perdikan ini Kenapa aku akan kehilangan tanah perdikan ini? Jika kami harus merebut tanah perdikan ini dengan kekuatan Maka kami tidak akan melepaskannya lagi meskipun kepada Ki Gede Kami akan memiliki tanah perdikan ini dan memanfaatkan segala isinya termasuk orang-orangnya Jantung Ki Gede berdegup semakin cepat Tetapi Ki Gede bukan seorang yang mudah hanyut dalam arus perasaannya Karena itu, maka Ki Gede itu justru tersenyum Dengan nada berat Ki Gede itu pun berkata Kisana, kau ingin bekerja sama dengan tanah perdikan ini? Tetapi belum lagi terdapat kesepakatan kau sudah mengancam Apakah dengan demikian kita akan mendapatkan satu persetujuan? Sebelum orang itu menjawab Seorang yang lain, yang bertubuh gemuk dan perutnya bagaikan menggelembung menyahut aku tidak telaten Kisah balintang, kenapa kau tidak langsung berterus terang saja katakan bahwa Ki Gede harus tunduk kepadamu? Jika kau terlalu baik hati, dengan sopan santun yang tinggi serta unggah-unggun yang lengkap Maka tiga hari tiga malam kita belum selesai bicara Ki Gede mengeratkan dahinya Namun yang darahnya telah mendidih adalah prastawa Karena itu, maka ia pun menyahut pergilah selagi masih mungkin Jika isyarat perang sudah berbunyi, maka kalian akan terjebak di tanah perdikan ini dan tidak mungkin untuk keluar lagi Tetapi orang yang perutnya besar itu tertawa Katanya meskipun seluruh rakyat tanah perdikan ini dikerahkan, mereka tidak akan dapat menahan kami Biarlah Kisah balintang menjawab Tiba-tiba saja gelagah putih menyahut Apakah benar kata orang yang perutnya buncit itu? Apakah benar bahwa meskipun seluruh rakyat tanah perdikan ini dikerahkan tidak akan dapat menangkapnya? Kisah balintang termangu-mangu sejenak Ia mengenal beberapa orang berilmu tinggi di tanah perdikan itu, termasuk gelagah putih itu sendiri Karena itu untuk beberapa lamanya ia justru terdiam Jawablah, Kisah balintang, desak gelagah putih Tetapi Kisah balintang itu pun mengeram Katanya kemudian marilah Kita tinggalkan tempat ini Kita hanya membuang-buang waktu saja Agaknya otak Kigede sudah membeku, sehingga ia tidak lagi dapat membuat pertimbangan-pertimbangan yang baik Aku belum yakin, berkata orang berjanggut pendek yang sudah keputih-putihan itu Agaknya Kigede belum sempat membuat pertimbangan-pertimbangan yang mapan Lalu katanya kepada Kigede, Kigede Kigede tentu tidak senang melihat tanah perdikan ini menjadi karang abang Kehancuran, kematian dan bencana lain yang tidak dapat dihilangkan lagi Karena itu, pertimbangkanlah kemungkinan yang lain Bekerja sama dengan kami Sudahlah, tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi Aku tahu, bahwa Kigede takut atau katakan saja segan kepada Kelurah Agung Sedayu Tetapi jangan cemas Jika Kigede bersedia, biarlah kami yang mengurus Agung Sedayu itu Ternyata bukan hanya prastawa yang tidak dapat menahan diri Gelagah putih pun kemudian berkata Apa yang dapat kau lakukan terhadap Kelurah Agung Sedayu? Orang yang berjanggut pendek yang sudah mulai memutih itu berkata Kau kira Kelurah Agung Sedayu tidak terkalahkan sehingga seluruh dunia harus tunduk kepadanya? Katakan, siapa yang akan mengalahkan Kelurah Agung Sedayu itu? Untuk apa? Jika yang dimaksud adalah kau sendiri Maka aku tantang kau sekarang bertempur dengan jujur Tidak usah langsung berhadapan dengan Kelurah Agung Sedayu Geram gelagah putih yang menjadi semakin marah Wajah orang itu menjadi merah Tetapi Kisah Balintang pun berkata Kita tidak akan melayani gejolak perasaan anak-anak muda di Tanah Perdikan ini Kami datang untuk menawarkan satu bentuk kerjasama bagi Kigede Tetapi Kigede tidak mampu melihat jauh ke depan Tetapi Kigede itu pun berkata Pergilah selagi kau sempat seperti yang dikatakan oleh pimpinan pengawal Tanah Perdikan ini Jangan bermimpi bahwa aku akan menerima tawaran kerjasama itu Karena aku tahu bahwa yang kau tawarkan itu tidak lebih dari suatu muslihat yang licik Apa yang pernah kau lakukan dan apa yang selalu bergetar di jantung Kigede itulah yang Kigede bayangkan dilakukan oleh orang lain Cukup, bentak prastawa Jangan menyesal berkata orang yang berjanggut pendek Kirimkan petugasan di kalian untuk melihat persiapan kami Kami akan menghancurkan Tanah Perdikan ini Kemudian kami akan meloncati Kali Praga dan menghancurkan Mataram Kigede tertawa pula Katanya, Mataram bukan sekelompok anak-anak yang bermain keraton-keratonan Tetapi kau tahu bahwa Mataram memiliki pasukan yang kuat Omong kosong, geram warang yang perutnya buncit Jika Mataram mampu menguasai daerah di sebelah timur Karena Mataram mendapat bantuan dari pati, demak, grobogan dan pajang Ketika Mataram mengalahkan pati Mataram mempengaruhi rakyat di sebelah utara gunung kendeng yang dengan resmi sudah diserahkan kepada pati Meskipun pati telah membantu Mataram menyusuri daerah timur Tetapi akhirnya pati dihancurkan pula oleh panembahan sena pati Tanpa bantuan dari daerah-daerah itu, Mataram bukan apa-apa lagi Gelagah putihlah yang menyahut Hayalanmu ternyata menarik sekali, kisana Tetapi sayang, bahwa kau berhayal di hadapan orang-orang yang ikut mengalami sebagian besar dari peristiwa Yang kau gubah di dalam hayalanmu menurut seleramu itu Karena itu, bagi kami, yang kau ceritakan itu tidak lebih dari sebuah hayalan yang menggelikan Anak setan, jangan hanya mengumpat Jika kau menantangku, aku layani kau dengan jujur di hadapan saksi-saksi termasuk kisah balintang dan kawan-kawanmu itu Wajah orang itu menjadi merah Tetapi kisah balintang pun berkata, sudah aku katakan Jangan terpancing oleh mulut anak-anak muda tanah perdikan ini Mereka memancing persoalan Namun mereka tidak akan benar-benar jujur Mereka dapat membuat cerita apa saja untuk memberikan kesan bahwa mereka berhak berbuat curang Tetapi katakan hanya membuat pelingaku menjadi merah Kita tinggalkan tempat ini Jika terjadi sesuatu, Ki Gede akan menyesal Tetapi tentu bukan salah kita Kita sudah menunjukkan niat baik kita dengan menawarkan kerjasama kepadanya Jika ia menolak, itu salahnya sendiri Orang yang perutnya buncit, yang berjanggut tipis ke putih-putihan dan orang-orang yang menyertai kisah balintang Itu pun kemudian telah bangkit Dengan nada berat kisah balintang pun berkata, kami minta diri, Ki Gede Kami masih memberi kesempatan Ki Gede untuk berpikir selama tiga hari Selama itu, Ki Gede aku persilahkan untuk mengirimkan orang-orang Ki Gede untuk melihat persiapan kami Mungkin pengelihatan mereka akan dapat membantu Ki Gede untuk mengambil keputusan Aku sudah mendapat laporan tentang orang-orangmu yang sedang kau persiapkan untuk menyerang tanah perdikan ini Kami menempatkan orang-orang kami Ki Krendetan, di Pucang Krep dan di dekat tempuran Kali Elo dan Kali Opak Aku sudah tahu, jawab Ki Gede Bagus Tetapi Ki Gede tentu belum tahu kekuatan kami yang sesungguhnya Jika Ki Gede menghendaki, kirimlah beberapa orang untuk melihat keadaan yang sesungguhnya Asal mereka membawa kelebet putih, maka kami tidak akan mengganggu mereka Ki Gede tertawa Katanya, satu tawaran yang menarik, Ki Saba Lintang Biarlah pada saatnya, pasukan tanah perdikan datang untuk melihat kekuatan yang Ki Saba Lintang siapkan Tetapi kami tidak akan membawa kelebet putih Kami justru akan membawa pedang dan tombak serta perisai Ki Saba Lintang menggertakan giginya Namun ia tidak mengatakan apa-apa lagi Yang penting, ia sudah mencoba untuk menggetarkan ketahanan jiwani pemimpin tertinggi tanah perdikan menoreh Meskipun dihadapannya, para pemimpin itu tidak menunjukkan kecemasan dah bahkan seakan akan mentertawakannya Tetapi Ki Saba Lintang berharap bahwa Ki Gede akan merenungkannya kemudian Bahkan kemudian benar-benar mengirimkan petugas sandinya untuk melihat persiapan pasukannya yang akan menyerang tanah perdikan Ki Saba Lintang yakin, jika para petugas sandi tanah perdikan melihat pasukan yang disiapkan Maka Ki Gede akan berpikir dua kali untuk menolak kerjasama dengan Ki Saba Lintang Ketika kemudian Ki Saba Lintang dan kawan-kawannya meninggalkan padukuhan induk Maka sekelompok peronda telah mengawalnya pemimpin peronda itu berkata kepada Ki Saba Lintang Kami akan mengantar Ki Saba Lintang sampai ke perbatasan Terserah kalian, jawab Ki Saba Lintang, kami tidak memerlukan pengawalan Hanya untuk menjaga kesalahpahaman, berkata pemimpin kelompok pengawal itu Kami tidak takut seandainya terjadi salah paham Kami percaya yang kami tidak percaya adalah Bahwa kalian tidak akan memergunakan kesempatan ini untuk mengamati keadaan tanah perdika Kami tidak ingkar, jawab Ki Saba Lintang Ternyata bahwa persiapan tanah perdikan ini sama sekali tidak memadai bagi sebuah pertahanan Kalian harus tahu, bahwa jika Ki Gede dalam tiga hari ini tidak menyatakan kesediaannya untuk bekerja bersama Maka medan perang yang akan terjadi tidak hanya di sepanjang perbatasan Tidak pula sekedar di depan kerendetan, pucang krep dan sisi utara tanah perdikan Tetapi di atas setiap jengkal tanah perdikan ini akan terjadi perang Darah orang-orang tanah perdikan akan tertumpah Di dalam perang yang sengit, kami tidak akan dapat membedakan lagi pengawal tanah perdikan Laki-laki tua perempuan dan kanak-kanak Jika tanah di atas tanah perdikan kemudian ditutup oleh warna darah, itu bukan salah kami Alangkah dasyatnya dasis pemimpin pengawal itu Namun kemudian katanya, tetapi pertempuran yang sedasyat apapun tidak akan menggetarkan kami Perang di atas tanah perdikan ini bukan baru pertama kali ini terjadi Persetan, geram kisah balintang Namun ia tidak berbicara lagi Langkahnya menjadi semakin cepat diikuti oleh kawan-kawani Sepeninggal kisah balintang, Ki Gede pun kemudian berbicara dengan orang-orang yang ada di pendapa Ki Arga Jaya, Prastawa, Gelagah Putih, Sabung Sari dan Sayoga Dengan nada dalam, Ki Gede itu pun berkata agaknya kisah balintang bersungguh-sungguh Ia ingin menunjukkan bahwa pasukannya sangat kuat, sehingga yakin akan dapat merebut tanah perdikan ini Bahkan ia ingin memamerkan kekuatannya dengan memberi kesempatan kepada petugas sandi kita untuk melihat persiapannya di perkemahannya Satu gerakan yang nampaknya meyakinkan Tetapi menurut pendapatku, kisah balintang hanya ingin mengguncang ketahanan jiwa kita Terima kasih telah menonton!